Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ketua Pelaksana Harian Yayasan Muslim Bumi Serpong Damai, Bapak Nur Hoyurudin, MBA. Yang terhormat, Kabak Akademik Ala Zahar BSD, Bapak Haji Parnoyadi, MPD. Yang terhormat, Kepala SD Islam Ala Zahar Bumi Serpong Damai, Ibu Dr. Anda Ashuroh. Yang terhormat, King of Speaker Pada Hari Ini, Ibu Nita Komarasari, SSMTD. Dan yang terhormat, Bapak Ibu Dewan Guru SD Islam Ala Zahar BSD. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sholatu wassalamu ala asrafil anbiya iwal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'adu. Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan seluruh nikmat dan karunianya. Sehingga, pada pagi hari ini, kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Pada acara, webinar asesmen kompetensi minimum dengan tema, memfasilitasi peserta didik generasi pembelajar abad 21 yang berkarakter. Salawat serta salam, marilah kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapat syafaatnya diomil akhir nanti. Amin, amin. Ya Rabbil Alamin. Baik Bapak Ibu, untuk lancaran acara pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita awali dengan membaca basmala. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Acara selanjutnya yaitu ikrar yang akan dipandu oleh Ibu Estiwulandari SSI. Kepada Ibu Estiwulandari dipersilahkan. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Dengan nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Kadi Allah ilaha illallah. Kasi Allah ilaha illallah. Saya bersaksi bangkuatnya dan Tuhan melayakan Allah. Saya bersaksi bahwa Tuhan melayakan Allah. Wa ashadu anna muhammad ar-rasulullah. Wa ashadu anna muhammad ar-rasulullah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Wa ashadu anna muhammad ar-rasulullah. Wa ashadu anna muhammad ar-rasulullah. Wa ashadu anna muhammad ar-rasulullah. Dan aku rela bernabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Dan aku rela bernabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Wa bil qur'ani imamau wa haqamah. Wa bil qur'ani imamau wa haqamah. Dan aku rela berkitab suci al-qur'an. Dan aku rela berkitab suci al-qur'an. Rabbi. Rabbi. Ya Allah. Ya Allah. Ida nih ilmah. Ida nih ilmah. Tambahilah ilmuku. Tambahilah ilmuku. Warzukni fahmah. Warzukni fahmah. Dan pertinggilah kecerdasanku. Dan pertinggilah kecerdasanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Uruan. Bapak Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala SD Islam Al-Azhar Bumi Serpong Damai. Ibu Dr. Anda Ashuroh. Ada Ibu Dr. Anda Ashuroh dipersilahkan. Terima kasih Ibu Anissa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kabak akademik Bapak Haji Parnoyadi MPD. mewakili KPH yang pada hari ini tidak bisa hadir karena ada keperluan. Yang terhormat narasumber kita Ibu Ita Komarasari SS MPD. Terima kasih atas kehadirannya Ibu. Yang terhormat para Wakil Kepala Sekolah. Untuk di SD Al-Azhar Bumi Ita, Wakil Kepala Sekolah ini ada tiga. Sekalian saya perkenalkan. Yang pertama Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurukulum, Bapak Malikul Islam. Yang kedua Wakil Kepala Sekolah Bidang Keagamaan, Ibu Hajah Sri Hayati. Dan yang ketiga Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, yaitu Ibu Delia Suyanti. Serta yang saya banggakan, guru-guru hebat SD Islam Al-Azhar BSD. Yang luar biasa Masya Allah dari pagi sudah antri mau masuk Zoom. Namun Zoom-nya pindah kamar tadi ya. Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. Yang memberikan kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat sehat. Sehingga kita dapat bersua meski hanya bertatap buka lewat Zoom. Mudah-mudahan meskipun secara online, acara kita pada hari ini tidak mengurangi keinginan semangat kita untuk menimba ilmu dari narasumber kita pada hari ini. Selamat serta salam, semoga selalu tercurah kepada teladan kita sepanjang zaman. Nabi Besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di umil akhir. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Nita Komarasari sebagai narasumber kita pada hari ini. Sebenarnya beliau ini, Bapak Ibu Guru dipanggilnya Ibu Niko ya. Jadi singkatan dari Nita Komarasari. Tapi karena dari awal saya sudah biasa memanggil beliau dengan Ibu Nita gitu ya. Kalau di tempat lain barangkali lebih nge-topnya Ibu Niko ya, Ibu Nita ya. Terima kasih atas kehadirannya Ibu Nita. Saya pertama kali kenal dengan Ibu Nita ini juga melalui webinar BIMTEK SPM-SPMI waktu itu. Beberapa waktu yang lalu yang diadakan untuk kepala sekolah-kepala sekolah. Saya terserang saja Ibu Nita langsung ngefans sama Ibu Nita sejak itu ya. Mengapa nanti Bapak Ibu Guru setelah acara ini pasti tahu jawaban. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Parno Yadi yang sudah menyempatkan hadir pada pagi hari ini. Padahal beliau hari ini akan menghadiri wisuda putri sulungnya. Selamat Pak Parno ya. Mudah-mudahan Ananda ilmunya bermanfaat dan sukses selalu. Beliau juga sangat men-support kegiatan-kegiatan di unit-unit khususnya unit SD Islam Al-Azhar DSD. Dan tentu saja yang terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang dengan begitu semangat pada pagi ini untuk mengikuti webinar AKM ya, tentang AKM. Bapak Ibu berawal dari kebijakan mendikbud tentang empat program merdeka belajar yang salah satunya adalah USBN akan diganti dengan ujian assessment kompetensi minimum. Maka mulailah AKM menjadi, kalau menurut wakil kurikulum saya, Bunita, menjadi isu yang seksi gitu ya. Baik itu di pendidikan ya, terutama mungkin kepala sekolah-kepala sekolah, guru-guru gitu ya. Maupun di masyarakat, dalam hal ini orang tua murid itu bertanya-tanya ya, mencari tahu, mencari informasi tentang AKM. Nah, apa itu AKM, bentuknya seperti apa, kapan dilaksanakannya, bagaimana pelaksanaannya, dan tentu pertanyaan-pertanyaan lainnya, itu juga dari orang tua ditujukan kepada kami. Nah, yang kita tahu juga menurut Pak Menteri Nadima Karim, mendikbud kita, AKM dapat menjadi penilaian yang lebih komprehensif untuk mengukur kemampuan minimal siswa. Nah, nantinya AKM akan berisi materi yang melikuti tes kemampuan literasi, numerasi, dan pendidikan karakter. Nah, yang lebih seksi lagi nih, isunya soal AKM, soal AKM itu akan sangat berbeda dengan soal UN, sehingga siswa maupun guru perlu lebih menyiapkan diri. Jadi, yang kita tahu informasi-informasinya. Jadi, soalnya nanti akan jauh berbeda, gitu ya, dari soal UN atau USBN kalau di SD. Namun, beberapa waktu yang lalu, kami membaca di salah satu media, Pak Menteri juga mengatakan nih, Budita, sekolah tidak perlu menyiapkan secara khusus terkait AKM ini. Nah, karena ada hal yang berbeda ini, tapi apapun itulah, karena kami sebagai guru terkait langsung dengan hal ini, dan jika ini untuk memperbaiki mutu proses pembelajaran di kelas, dan untuk memetakan kondisi setiap sekolah, kami sekolah swasta sangat perlu memahami AKM ini. Nah, mudah-mudahan webinar hari ini dapat membuka wawasan kami, dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan kami tentang AKM ini. Bu Nita, kami sangat mengharapkan nih, teman-teman dapat mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Kalau bisa, kamera juga tetap on, tentu kecuali kalau ada hal-hal yang urgen. Ya, Bapak-Ibu ya, sampai selesai nanti sekitar jam setengah tiga. Saya berharap Bapak-Ibu tetap semangat, tetap meng-onkan kamera. Akhir kata, saya ucapkan selamat mengikuti webinar ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu As, atas sambutannya. Selanjutnya, yaitu sambutan dari Kabak Akademik Al-Azhar BSD, Bapak Haji Parno Yadi MPD. Kepada Bapak Haji Parno Yadi MPD, dipersilahkan. Terima kasih, Bu As, atas sambutan dari Kabak Akademik Al-Azhar BSD. Ngecek, ngecek yang ngehadir dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Ibu Nita, selaku narasumber, Ibu Asuroh, Kepala Sekolah, dan para wakilnya, serta Bapak Ibu yang berbahagia. Syukur Alhamdulillah hari ini kita bisa mengadakan webinar. Webinar yang tidak mengurangi semangat kita untuk mencari ilmu dengan cara webinar untuk menggali lebih dalam isu-isu pendidikan yang lagi tren. Kalau tadi bahasanya Pak Malik itu lagi seksi, kalau lagi tren, yaitu tentang AKM. Kalau kita tidak pernah mengerti, maka kita tidak pernah bisa melaksanakan dengan baik proses pelayanan pembelajaran dengan anak-anak. Karena kemarin ketika hasil diskusi dengan saya buat dengan Bu As, meminta fasilitasi untuk membuka mindset teman-teman tentang AKM itu apa. Dan saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bu Nita, yang berkenan untuk bisa memberikan ilmunya kepada kita, Bu Nita. Kalau dulu di LPMP itu saya kenal Mas Aryo itu. Sudah lama saya tidak ke LPMP. Saya punya teman namanya Mas Aryo di sana, Bu Nita. Dan syukur Alhamdulillah Bu Nita bisa meluangkan waktunya untuk kami, memberikan ilmu kepada teman-teman. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi hikmah untuk kita dan bisa membuka wawasan kita, mindset kita tentang apa itu AKM. Karena fokus kita adalah fokus pada pelayanan terhadap anak-anak kita, akan pendidikan yang diselenggarakan di Al-Azhar BSD. Tidak banyak yang ini saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih kepada Bu Nita sebagai narasumber. Terima kasih juga kepada Bapak-Ibu yang berkenan hadir. Dan saya berharap untuk bisa hadir sampai selesai. Karena ini penting, pelayanan terhadap anak itu harus kita kuasai. AKM ini kita masih merabah-rabah. Dan hari ini kita akan diberikan ilmu tentang AKM oleh Bu Nita. Akhirnya, saya mohon maaf. Mohon maaf, Bu As. Kalau nanti saya nggak bisa berlanjut. Karena sebentar lagi anakku mau acara wisudaan. Kasian juga wisudaan sambil Zoom gitu ya. Jadi kita duduk sambil nonton aja Bu As ini. Tapi tidak mengurangi semangat kita untuk memberikan support kepada teman-teman guru. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti sesi demi sesi. Materi yang disampaikan oleh Bu Nita. Dan ini akan menjadi bekal untuk kita. Itu saja Bu As. Dan secara resmi webinar kali ini dengan Bismillah kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 Terima kasih Pak Haji Parno atas sambutannya Baik Bapak Ibu Sebenarnya kita akan memasuki acara inti yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Nita Komarath mengenai assessment kompetensi minimum apa itu assessment kompetensi minimum dan bagaimana untuk lancaran acara hari ini akan dimoderatori oleh Bapak Malikul Islam SSI kepada Pak Malik dipersilahkan Doa dulu Bu Nisa Baik Bapak Ibu sebelum memulai acara marilah kita sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Mudofar Firman Syah S.A.G. kepada Pak Mudo dipersilahkan untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di perlihatan Adam Jatim para kita bermula dan berdoa kepada Allah kemudahan acara yang kita lakukan menempat berkah dari dan memberikan umum yang berlebihan buat kita awal dengan sama-sama bersebar Astagfirullahaladzim 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 Wa nasaluka syukru alal'ab Wa nasalukul bila khina'in Ya Allah Ya Tuhan kami Ampuni dosa-dosa kami Ampuni dosa-dosa kami Ampuni dosa berdua orang tua kami Ampuni dosa guru-guru kami Sayangilah mereka sebagaimana mereka menjayangkan kami Ya Allah Ya Tuhan kami Pada hari kami keluarga besar SD Islam Al-Lajar BSD mengadakan webinar Tentang AKM Ya Allah Bukalah pintu hati kami untuk menerima ilmu yang akan berikan oleh penceramah atau oleh narsumber kita pada hari ini Ya Allah Ya Rab Jadikanlah kami orang-orang yang selalu beri ni'mat yang telah bukan kepada kami karena dengan bersyukur pasti engkau akan menambahkan ni'mat kepada kami dan jangan jadikan kami orang-orang yang keruput Ya Allah kuatkan iman kami Ya Allah kuatkan ibadah kami sehingga kami bisa melaksanakan tugas yang mulia ini sebagai guru bisa memberikan yang terbaik kepada anak-anak dan menjadi anak yang soleh dan solehat anak yang bisa diharapkan seluruh orang tua anak yang bisa berbahaya pada agama bangsa dan negara Ya Allah Ya Rab tunjukkan kepada kami kalau yang benar itu benar adanya dan berilah kami kemampuan untuk melakukannya dan tunjukkan kepada kami kalau yang salah itu salah adanya dan berilah kami kekuatan untuk menghindari Rabbana atina fiduna hasana wa fillah khirtasana subhanalrabbika rabbil izzati amma yasikun wasalamun alal mursaleen walhamdulillahi rabbil alamin alfatiha alhamdulillahi 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 terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Mudo baik Bapak Ibu acara selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Malikul Islam selaku moderator kepada Pak Malik dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum wabarakatuh Alhamdulillahi bila alamin assolat wasalamu ala asrafil mursaleen wa ala alihi wa sabihi ajama'in amma ba'at la hawla wa la quwata illa billahi alil alim A'udhubillahi minasyaitan rajim Bismillahirrahmanirrahim Fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban Alhamdulillah alamin pada pagi hari ini kita dapat bergumlah bersama di acara webinar assessment kebatian si minimum yang yang hari ini menemukan perdana mudah-mudahan pada acara kita hari ini di murah Allah subhanahu wa ta'ala amin amin salat salam kita selanjutkan kepada Nabi sahab kita Muhammad yang mwakita dari zaman jahiliyah dari zaman islamiyah seperti yang kita rasakan seperti ini yang sama-sama kita hormati Ibu Nita Komararati SMPD sehat Ibu Alhamdulillah Pak Malik Alhamdulillah ini 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 saya pertemuan yang kedua di webinar dengan Ibu oh gitu iya oh iya terima kasih terima kasih mudah-mudahan pertemuan yang kedua ada pertemuan ketiga keempat kelima namanya juga terakhir jadi bisa bersama-sama terus amin 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 nanti sekali-kali kita kopi darat Pak Ibu di SD islam lagi di misal pengdamai siap-siap insyaallah mudah-mudahan Allah mempengizinkan amin sekolahnya bagus kepala sekolahnya juga luar biasa yakin Pak saya yakin sekali guru-gurunya luar biasa guru-guru hari ini yang undangannya jam 7.30 jam 7.10 sudah on Bu ternyata luar biasa guru-gurunya padahal link-linknya juga berubah lagi link-nya padahal nge-live semua terima kasih luar biasa jadi saya mudah-mudahan ini juga memberi aura positif buat kita semua ya Pak Malik amin apalagi hari ini hadir kabah kita Bapak Haji Parno Yadi luar biasa luar biasa terima kasih Pak Kabar hari ini mendampingi anak wisuda kita doakan anaknya lancam wisudanya Pak Parno dan lo sehat walauknya juga Bapak Ibu yang kamu hormati Bu Nita yang kamu hormati terima kasih kehadirannya Bu Nita sempat kita agak di tangganya berubah-berubah mudah-mudahan kalau tangga 3-1 kan kita maju mudah-mudahan kita maju tangga 2-4 mudah-mudahan maju ini lebih cepat lebih bagus kira-kira seperti itu kalau mundur-mundur nanti kena libur panjang ya mundur lagi mundur lagi akhirnya nanti malah malah mundur di bulan Desember mudah-mudahan di bulan November Desember kita bisa ketemu lagi amin 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 Bapak Ibu yang kamu hormati mohon izin Bu Nita membacakan kurikulum kita biar Bapak Ibu kenal semuanya nanti juga Bu Nita boleh berkenalan dengan Bapak Ibu guru semuanya ya nama lengkap ini kalau salah mohon dikoreksi Bu Nita nama lengkap Nita Komara Komara Sari SSMPD betul tempat tanggal lahir Sumedang nah ini berarti Jawa Barat dekatlah dekat dengan rumah Sumedang tanggal 22 Desember tahun 1977 satu sudah menikah NIP-nya panjang sekali angkanya banyak Jabatan Widya Iswara instansi LPMP Provinsi Banten status pegawai negeri untuk pendidikan Bapak Ibu yang kamu sampaikan beliau ini S1-nya di UNPAD Universitas Pajaran kemudian S1-nya JUNJ alamat kantor Bapak Ibu kalau kita jalan-jalan ke Lebak, Banten kita tunggu undangan dari beliau ini kita ambil kantornya jalan-jalan Siliwangi nomor 208 rangkas bitung Lebak, Banten alamat rumah room graha pasir onablog C5 nomor 7 strip 8 RT02 RT06 rangkas bitung timur rangkas bitung Lebak Provinsi Banten nomor HP ini Bapak Ibu boleh dicatat nanti bisa curhat kalau di luar di luar sini boleh curhat 0812 8461894 mudah-mudahan nanti kita bisa cat-catin ya Bu Nita ya mohon HP-nya on 24 jam pertanyaan tentang AKM HP-nya on 24 jam Bapak Ibu dan Bu Nita kami sampaikan sebelum kita mulai bahwa apa yang disampaikan Bu Kemal Sekolah dan bahwa memang AKM ini kita mendengarkan mungkin tahun ajaran kemarin ya pas UN pertama Pak Mas Menteri naik 2020 UN mau dihapus eh ada corona kemudian cerita-ceritanya AKM isu-isunya sudah mulai bergulir kemudian sekarang sudah dipatenkan bahwa ujian nasional ditiadakan diganti dengan AKM maka muncul di orang tahun itu bahwa kelas 6 sekarang UN-nya tidak ada diganti dengan AKM ujiannya kira-kira seperti ini ini saya mengatakan sesuatu yang sangat seksi nah ini biar agak hot sedikit kalau ada zoom ada host maka kalau begini makanya hot saja ya maka hari ini Bapak Ibu Ibu Nita mohon kita dibekali ilmu-ilu berkenaan dengan AKM dan apapun berkenaan dari agen dari A sampai Z dari kita membuka pesan Pak Kapakernik kita buka mindset kita tentang AKM benar-benar hari ini kita bisa membuka filosofisnya mungkin regulasinya AKM teknis pelaksanaan bagaimana untuk kelas berapa siapa yang membuat dan lain sebagainya isinya apa yang kita tahu isinya literasi dan numerasi gitu saja literasi membaca numerasi angka-angka nah kira-kira bingkanya bagaimana di dalamnya berkenaan soal dan lain sebagainya dan juga disama ada survei karakter siapa yang melaksanakan kapan pelaksanaan dan sebagainya nah Ibu Nita kami mohon nanti untuk disampaikan beberapa pegangan buat kita dan arahan buat kita biar kita di SISAM Al-Ibu Surung Damian nanti kita siap untuk melaksanakan AKM di tahun 2021 untuk SD-nya pelaksanaan bulannya saya lupa itu sehingga saya nanti di bulan Agustus Pak Agustus ya Agustus Ibu Kapsik ya di bulan Agustus nah kita kan harus jauh-jauh hari mempersiapkan nih jadi kalau Ibu Kapsik mengatakan berkita itu fa'ira farok ta'van sob habis satu pekerjaan selesai menuju ke yang lain itu pesan beliau kepada kita ini jadi kita sudah siapkan jauh-jauh gitu Bu Nita itu pesan dari beliau biar kita juga ancang-ancangnya itu step-step pelan-pelan dan akhirnya mencapai nilai yang yang baik baik Bapak Ibu Guru dan semuanya hadir semuanya mungkin saya tidak panjang lebar intinya mari kita bersama-sama paparan berkenaan webinar ini berkenaan asesmen kompetensi minimum yang akan disampaikan oleh Ibu Narasumber kita Ibu Nita Kumara TSS MPD waktu tempat kami persilahkan terima kasih Pak Malik luar biasa ya saya tidak menyangka kalau ternyata ini pertemuan kedua juga dengan Pak Malik ya ya terima kasih Pak Malik mudah-mudahan silaturahmi kita berlanjut Bapak Ibu selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sehat untuk semuanya mudah-mudahan dimanapun berada Bapak dan Ibu senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin pertama-tama saya ingin panjatkan dulu puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena atas perkenannya dan mudah-mudahan kita juga diberikan juga ke lapangan dan juga keriduan untuk bersilahaturahmi hari ini Bapak dan Ibu saya juga ingin mengaturkan salawat serta salam pada jenjungan kita semua Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama saya aturkan ucapan terima kasih pada pihak Yayasan Al-Ajhar Huwabil Khusus Al-Ajhar BSD ya Kota Tangsel yang terhormat Ibu Kepala Sekolah terima kasih Ibu sudah memperkenankan saya untuk bersilahaturahmi dengan jajaran di SDN Islam Al-Ajhar khususnya yang ada di BSD kepada Pak Kabak Akademik juga Pak Parno saya juga mengaturkan terima kasih juga atas perkenannya mudah-mudahan tadi saya ingin sampaikan ucapan selamat untuk putrinya mudah-mudahan ini awal menuju kehidupan baru bagi putrinya dan mudah-mudahan kesuksesan terbuka ya untuk putrinya baik kesuksesan lahirnya maupun batinnya juga segala halnya Bapak dan Ibu saya juga mengaturkan ucapan berbahagia untuk Bapak dan Ibu semua wabil khusus Bapak Ibu Wakasek dan juga guru-guru terima kasih tadi Pak Malik sudah membuka dengan luar biasa jadi memang kalau bicara AKM ini bicara isu yang kalau Bunda Asura menyampaikan ini isu seksi gitu ya kita selalu bicara begitu jadi dari awal tahun ajaran baru saya sudah banyak menerima pesan-pesan pribadi baik dari pengawas sekolah kepala sekolah bahkan guru-guru yang bertanya seputar AKM ini tadinya saya pikir kenapa harus heboh ya gitu tadinya saya secara pribadi berpikir kok rame sekali gitu menanggapi hal ini karena bukan sesuatu yang menurut saya bukan sesuatu yang perlu kita jadikan apa apa ya sesuatu yang betul-betul perlu kita konsen banget gitu ya karena apa bedanya ya gitu dengan menghadapi kalau UN mungkin orang akan betul-betul parno gitu ya karena ada ujungnya itu kesannya ada kelulusan padahal itu juga kalau dilihat regulasinya UN juga tidak ada kaitannya dengan kelulusan tetapi penafsiran yang kemudian bergeser ini dari masyarakat kita yang seolah-olah UN itu menjadi sebuah hal yang akan berpengaruh terhadap kelulusan dan lebih jauhnya lagi kepada prestise baik siswanya maupun sekolah dan lain-lainnya nah ini juga kalau saya pribadi sih menanggapinya santai aja tapi karena heboh akhirnya saya juga mulai itu bun cari-cari referensi ikut-ikut webinar tentang AKM bahkan rencananya kami sendiri akan khusus mengadakan diklat spesifik untuk AKM itu sendiri ya supaya apa kita utuh sekali memahaminya begitu ya Bapak dan Ibu ya baik Bapak dan Ibu ini mohon izin kalau di awal biasanya saya agak-agak tegang dulu karena saya belum tahu juga nih Bapak dan Ibu yang hadir ini responnya baik apa enggak nanti ke saya saya sih berharap Bapak dan Ibu memberikan aura positif ya supaya saya bisa semangat 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 tepuk tangan buat Ibu beniko 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 terkasih bisa kalau Bapak Ibunya semangat biasanya saya ini juga semangat Bapak Ibu terus insya Allah semangat tapi di mewet terus sih semangat semangat begitu ya jadi saya belum bisa melihat ini apakah Bapak dan Ibu hadir bersama saya apakah Bapak dan Ibu merespon apa yang saya sampaikan atau tidak nah ini juga kalau di daring tidak begitu bisa kita tangkap secara utuh ya Bapak Ibu beda halnya kalau tetap muka begitu jadi saya betul-betul berupaya untuk bisa berinteraksi lebih efektif dengan Bapak dan Ibu supaya obrolan kita silaturahmi kita bermanfaat Bapak dan Ibu ya terima kasih atas responnya terima kasih juga atas apresiasinya saya mau menyapa Bapak Ibu semua dulu selamat pagi Bapak Ibu selamat pagi 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 kalau tadi kalau tadi ada ikrar dengan Ibu Esti ya tadi Ibu Esti menyampaikan ikrar yang luar biasa luar biasa saya juga tadi menyimak pembawa acara kita Bu Anissa juga yang luar biasa keren keren-keren bolehlah pagi hari ini kalau saya menyampa Bapak dan Ibu dengan sapaan selamat pagi ya Bapak dan Ibu boleh saya mau Bapak Ibu jawab dengan jawaban siap-siap 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 oke deh siap-siap 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 aja Bu ya selamat siang ya saya ingin Bapak Ibu jawab dengan jawaban bersemangat ya 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 bapak dan Ibu dengan ucapan selamat sore saya mau Bapak Ibu jawab dengan jawaban istirahat ya sore istirahat istirahat saya sapa Bapak dan Ibu dengan sapaan selamat malam saya mau Bapak Ibu jawab dengan jawaban tidur tidur nyenyak tidur nyenyak ya kalau saya sapa dengan Bapak Ibu dengan sapaan tadi selamat malam saya ingin Bapak Ibu jawab dengan jawaban tidur nyenyak supaya energi kita lebih positif Bapak dan Ibu tidak hanya verbal saja yang merespon saya harap fisik Bapak dan Ibu juga turut aktif merespon sapaan ucapan selamat dari saya jadi kalau biasanya lazimnya ya Bapak Ibu ketika seseorang mengucapkan selamat pagi jawabannya itu pagi kemudian selamat siang jawabannya siang nah kita coba dari diri kita dulu untuk mencoba berinovasi menunjukkan kreativitas dan sekaligus juga mengajak berpikir kritis ingat waktu pagi itu waktunya siap-siap kan Bapak Ibu ya dengan pembiasaan ini dengan pembiasaan jawabannya itu mudah-mudahan kita memang mindset-nya pikirannya itu terbawa pada suasana kalau pagi ya bersiap-siap gitu siang walaupun cuacanya panas gerah gitu ya mungkin lelah juga lapar juga tapi kita harapkan kondisi kita selalu bersemangat sore hari baru kita ingatkan bahwa itu adalah waktu yang masih rahat malamnya baru kita tidur nyenyak begitu ya Bapak dan Ibu ini Bapak Ibu ada ekspresinya enggak Bu punya lagu lagunya seperti ini selamat pagi siap-siap selamat siang bersama bersama sore istirahat selamat malam tidurnya bisa ya Bapak Ibu ya baik kita nyanyi dulu pagi-pagi kita biar semangat ya nanti saya akan sampaikan sapaan itu selama forum saya tolong diingat jawabannya kalau saya sapa Bapak Ibu dengan selamat pagi jawabannya siap-siap siap-siap untuk kode fisiknya siap-siap seperti ini Bapak Ibu siap-siap siap-siap kalau saya sapa Ibu dengan Bapak Ibu dengan sapaan selamat siang malah Bapak Ibu jawab bersemangat 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 bersama Bapak Ibu dengan sapaan selamat sore berarti jawabannya istirah kalau Bapak dan Ibu saya sapa dengan sapaan selamat malam maka jawabannya tidurnya tidurnya kita ngomongin dulu ya sama-sama ya sebelum kita ngobrol panjang lembar soal AKM soal yang lain-lainnya saya mau mencoba mengajak Bapak dan Ibu untuk menyemangati diri kita semua ya memotivasi diri kita mudah-mudahan pembelajaran hari ini tidak hanya serius tapi juga santai Bapak Ibu ya apalagi ini hari Sabtu ya mungkin hanya keluarga bagi Bapak dan Ibu hari keluarga juga bagi saya tapi bagaimanapun juga karena ini kewajiban kita untuk selalu memperoleh informasi untuk bekal kita melayani peserta didik melayani lingkungan pendidikan di sekitar kita jadi bagaimanapun kita harus tetap punya semangat dalam hitungan ketiga kita nyanyi sama-sama sambil kita gerakan ya fisiknya yang tadi ya Bapak dan Ibu gerçekten enggak dua tiga selamat pagi siap selamat pagi siap siap selamat siap selamat siap 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 selamat mi siap siap selamat Menarik deh buat mama dan ibu Yang versi ini akan lebih menarik Kita nyanyikan dengan lagu Versi Tanjung Perak Tanjung Perak Hilal Hilal Selamat pagi 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 Siap-siap Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat malam Tidur Nyenyak Wahyu hebat Wahyu 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 Untuk yang versi Tanjung Perak Tanjung Perak Wahyu Betul Idenya bagus tuh Wahyu Saya mau ngajak yang Tanjung Perak Yang Tanjung Perak Enakan itu bu Saya mau Tanjung Perak Tanjung Perak Nah Bape Diam Bape Bape Diam Bape Ayo Bape Ayo Ayo Bape Ayo Tanjung Perak Selamat pagi Selamat siap tidurnya semangat saya mau usul nih sebelum mulai saya mau dengar saya mau dengar ibu Asyoro kalau tak ibu Sri sendiri saya yang hitung saya yang hitung satu dua tiga selamat pagi siap-siap selamat pagi siap bersama selamat sore selamat malam tidurnya gemes oke baik bapak ibu terima kasih atau semangatnya yang luar biasa terima kasih terima kasih tanjung peraknya siap-siap bu siap iya bu ayo bu iya bu ini bu ada burung sedikit bu karena ada pesan lain iya bu iya sendrawasi terbang ke toko ibu terima kasih bu Liko terima kasih bapak ya terima kasih oke baik iya yang versi tanjung perak begini bapak ibu selamat pagi siap-siap selamat siang bersemangat selamat sore istirahat selamat malam tidur nyenyak selamat malam titik-titik nah tengah malam ngapain bapak ibu pipis salah tahajud pipis pipis pakai kak ya pakai kak ya Pak Chandra tahajud Pak Chandra tahajud Pak Chandra hai 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 sepertinya Pak Malik ini belum ada konsentrasi penuh nih Pak Malik masih terima kasih berantakan Tanjung Perak tengah malam tengah malam kita sholat ya bapak ibu ya oke baik hai 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 baik baik terima dari bahan tayang saya bapak dan ibu ya saya eh beberapa hari yang lalu sebetulnya sudah menyiapkan bahan tayang yang sedianya disampaikan ke bapak dan ibu ya eh hasil diskusi saya dengan ibu kepala sekolah ada beberapa hal yang rupanya ingin eh kita berdiskusikan di forum ini ya Bapak dan Ibu sampai sore hari nanti, siang hari nanti direncanakan sampai pukul 15 maksimal ya Bapak dan Ibu jadi Bapak dan Ibu saya mengangkat judul tidak AKM tidak AKM, tidak assessment kompetensi minimum tetapi assessment nasional supaya kita punya pemahaman yang utuh terkait dengan proses program yang dicanangkan oleh pemerintah baru-baru ini begitu ya Bapak dan Ibu jadi untuk obrolan kita hari ini sampai nanti soat siang saya beri judul assessment nasional ya Bapak dan Ibu mohon izin Bapak dan Ibu walaupun tadi-tadi luar biasa respon Bapak dan Ibu semangat sekali terima kasih atas antusiasnya dan mudah-mudahan ini juga Bapak Ibu bisa sajikan sampai siang hari nanti ya Bapak dan Ibu terima kasih untuk Pak Wahyu, Pak Pak Rudin tadi Pak Chandra juga, nanti Pak Deddy juga ikutan ya Pak ini saya sebutkan yang nampak-nampak dulu tadi ibu-ibunya juga ibu seri ya yang luar biasa ya justru yang senior-senior saya lihat luar biasa nih semangatnya pastinya yang mudah-mudah lebih semangat lagi begitu ya Bapak Ibu ya Bapak Ibu mohon izin walaupun tadi Pak Malik sudah menyampaikan identitas saya biodata saja tapi singkat saja saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu nama lengkap saya Nita Komarasari jadi kalau kemarin Bunda Asura sempat mengirimkan jadwal agenda kita ya Bapak dan Ibu ada kekeliruan penulisan nama disitu tapi saya pikir tidak menjadi soal lah ya gitu ya ada yang ada pribahasa apalah artinya sebuah nama begitu ya tapi memang ini penting sekali Bapak dan Ibu karena nama ini bagi saya juga sebuah doa ya dari orang tua gitu tetapi sejak ke Banten memang saya jarang sekali menggunakan nama asli saya di LPMP sendiri jadi orang lebih familiar dengan Nikonya bukan dengan Nitanya ini sudah seizin orang tua saya juga Bapak dan Ibu kenapa kemudian saya lebih senang untuk mengenalkan diri saya dengan Sapa Niko karena kebetulan Bapak dan Ibu sejak saya masuk ke LPMP Banten di tahun 2003 di LPMP Banten itu sendiri ada Nita yang lain gitu ya yang kebetulan kami punya banyak kesamaan yang pasti kesamaannya adalah yang pertama kami sama-sama perempuan yang kedua kami juga sama-sama berjodoh dengan orang LPMP juga Bapak dan Ibu ya jadi kami dipertemukan dengan pasangan hidup kami sejak saat kami masuk ke LPMP Banten juga dan di langanya kami juga punya interes yang sama Bapak dan Ibu kami masuk pada kelompok fungsional WIDIAI Suara di mana tugas utama kami di JARTI jadi kami banyak sekali berjumpa bertatap buka dengan Bapak dan Ibu pendidik dan tenaga kependidikan di Provinsi Banten khususnya dan lebih luasnya lagi terkadang kami juga bertemu dengan Bapak dan Ibu PTK yang ada di luar Provinsi Banten begitu ya Bapak dan Ibu dan saya tidak tahu karena memang ternyata di dunia ini tidak ada yang abadi itu bukan sekadar ini ya Bapak dan Ibu itu sudah hal yang memang pasti ya tidak ada hal yang abadi jadi sampai kapan saya akan menjadi WIDIAI Suara saya mulai merintis karir saya di WIDIAI Suara di tahun 2006 cuma ini sudah mulai kami berproses untuk beralih tugas menjadi WIDIAI Prada salah satu profesi baru Bapak dan Ibu yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kalau WIDIAI Suara itu milik MENPAN jadi seluruh Kementerian punya yang namanya WIDIAI Suara karena memang di setiap Kementerian itu ada program untuk melakukan pendidikan, pengajaran, dan pelatihan pada internal lingkungan Kementerian tersebut begitu nah saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sendiri memiliki kebijakan untuk menggiring para WIDIAI Suara ini beralih fungsi menjadi WIDIA Prada yang merupakan kelompok fungsional yang fokusnya menangani hal-hal yang terkait dengan tupoksinya LPMP yaitu mendampingi satuan pendidikan dalam pencapaian standar nasional pendidikan jadi konsen kami nanti tidak hanya didikjarti tetapi konsen kami lebih kepada bagaimana supaya satuan pendidikan ini memahami betul standar nasional pendidikan yang menjadi acuan minimal kita tadi Pak Malikul sudah menyampaikan nomor kontak saya juga barangkali nanti ada Bapak dan Ibu yang berkenan bersilaturahmi dengan saya secara pribadi atau secara kelompok begitu ya Bapak dan Ibu menindaklanjuti obrolan kita hari ini barangkali nanti ada hal-hal yang perlu kita komunikasikan lebih lanjut ada nomor kontak saya sajikan pada Bapak dan Ibu dan insya Allah nanti bahan tayang ini juga akan saya share kepada Bapak dan Ibu terima kasih itu barangkali Bapak dan Ibu pembuka dari saya yang sedianya memang kepengennya saya sih bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu secara langsung ya tidak virtual seperti ini obrolan awal dengan Bunda Asyuro kalau dimungkinkan kita tatap muka gitu ya secara langsung gitu biar komunikasinya lebih efektif dan mudah-mudahan lebih bermakna tapi rupanya pilihan ini akan lebih baik gitu untuk kondisi kita saat ini ya Bapak dan Ibu mengingat COVID-19 tidak hanya di tempat Bapak Ibu tapi di tempat saya juga di sini di Kabupaten Lebak di Rangkas Bitung, Kenyamatan Rangkas Bitung ini juga sudah masuk ke zona merah juga Bapak dan Ibu jadi kita berharap mudah-mudahan kita berdoa sesegera mungkin kita bisa bersilaturahmi kembali secara langsung sebagaimana normal biasanya begitu ya Bapak dan Ibu sehingga kita bisa berbagi banyak hal itu tidak secara daring saja walaupun memang dengan adanya pandemi ini juga kita akui banyak hikmah gitu ya yang bisa kita angkat begitu Bapak dan Ibu baik Bapak dan Ibu untuk mengawali obrolan kita saya sih maunya hari ini kita ngobrolnya serius tapi santai Bunda Bunda Asyuro mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga bisa merespon apa yang nanti saya fasilitasi karena tujuan saya hadir di tengah-tengah Bapak dan Ibu bukan sebagai narasumber bukan juga sebagai pemateri tapi saya maunya saya hadir di tengah-tengah Bapak dan Ibu sebagai teman untuk berbagi saya bersik tindak sebagai fasilitator begitu ya Pak Malik jadi nanti mohon bantuannya supaya kita lebih interaktif lagi Pak Malik dan Bapak dan Ibu langsung saja bila ada hal-hal yang ingin disampaikan jangan sungkan-sungkan kita diskusikan di forum ini jadi sampai siang hari nanti ini kita jadikan forum untuk betul-betul membedah bersama-sama karena belum tentu juga saya juga tahu banyak hal ya Bapak dan Ibu belum tentu juga saya ini sempat tahu gitu walaupun secara fungsi saya harus mempelajari regulasi-regulasi yang dicanangkan oleh kementerian tetapi bisa jadi ada kalanya saya juga memang terlewat gitu akan satu atau dua hal jadi perlu sekali kita sebagai orang-orang yang sama-sama dewasa gitu ya betul-betul memanfaatkan sebuah forum untuk diskusi untuk berbagi begitu ya Bapak dan Ibu ya Bapak dan Ibu sebelum kita fokus pada pembahasan tentang asesmen nasional begitu ya Bapak dan Ibu saya mau mengajak Bapak dan Ibu untuk mengaktifkan dulu terlebih dahulu tiga hal yang pertama adalah hati ya karena kalau kita bahas terkait dengan SKL standar kompetensi lulusan bahwa mindset kita Bapak dan Ibu mindset kami di LPMP mindset Bapak dan Ibu selaku penyelenggara pembelajaran penyelenggara pendidikan itu tidak boleh lepas dari yang namanya SKL standar kompetensi lulusan yang mana di SKL itu diamanahkan bahwa kita sebagai fasilitator Bapak dan Ibu saya fasilitator bagi Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu fasilitator bagi peserta didiknya harus senantiasa mengingat bahwa ada tujuan besar dari penyelenggaraan pendidikan kita yang pertama adalah kita mengembangkan hatinya peserta didik kita supaya mengarah ke arah yang lebih baik tentunya kalau kita sebagai umat Islam mengarah pada sosok-sosok generasi-generasi Islam yang memang betul-betul luar biasa yang bisa membanggakan dan tentunya bisa mengamalkan ajaran Islam dengan baik yang kedua Bapak dan Ibu kita juga senantiasa harus mengingat bahwa penyelenggaraan pendidikan yang kita jalankan ini fokus pada bagaimana supaya peserta didik kita juga memiliki keaktifan secara fisik begitu ya Bapak dan Ibu yang ketiga barulah kita menjadikan bekal memberikan bekal bagi kehidupan mereka di masa depan dengan memberikan mereka keaktifan di dalam fikirnya juga begitu ya Bapak dan Ibu nah untuk keaktifan hati tadi luar biasa sekali dari awal sebelum pembukaan kemudian saat pembukaan bahkan nanti setelah bahkan juga nanti tadi setelah pembukaan itu ada proses kita untuk menghadap dulu ya pada apa Allah subhanahu wa ta'ala kita memohon ridonya kita berdoa kita tundukkan kepala begitu ya Bapak dan Ibu namun demikian Bapak dan Ibu walaupun saya yakin juga tadi Bapak dan Ibu sudah melaksanakan ibadah hariannya di pagi hari melakukan sholat subuh bahkan ada juga yang sempat tadi melakukan sholat dohanya dan berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan kemudahan dan tentunya juga memberikan apa hal-hal yang baik dalam kehidupannya begitu ya Bapak dan Ibu tapi tidak ada salahnya kalau di pagi hari ini saya juga mengajak Bapak dan Ibu untuk mengaktifkan hati juga supaya hati kita dipikir dibukakan dilapangkan Bapak dan Ibu duduk di forum virtual ini dalam keadaan ikhlas hatinya terbuka begitu ya Bapak dan Ibu untuk menerima apa saja yang menjadi topik diskusi kita kemudian Bapak dan Ibu juga terbuka pikirannya tidak apa tidak mentok gitu ya tidak sempit gitu ya ketika kita diskusi dan tentunya saya juga berharap mudah-mudahan selama forum kita ini Ibu juga diberikan kesehatan fisik begitu ya Bapak dan Ibu kita selalu diberikan kesegaran kebukaran di dalam jadi kemarin apa-apaannya selamat ya selamat ya terima kasih kita kita berdoa dulu ya Bapak dan Ibu untuk sesi saya dari pagi hari sampai nanti siang sampai nanti siang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala meridoi pertemuan ini dan memberikan kita keberkahan dan kebermanfaatan dari silaturahmi kita. Kita berdoa sejenak Bapak dan Ibu, mohon izin Bapak-Bapak sebagai imam, saya mohon izin untuk memimpin langsung doa kita berdoa dipersilahkan Selesai. Terima kasih Bapak-Ibu yang sudah berkenan berdoa bersama dengan saya Berikutnya saya mau Ada pantun Bu Ada pantun Bu Ada pantun Bu Kecil belut Kecil belut Kecil belut beli Pita ke Jakarta beli pulsa Saya salut sama Bu Nita Bu Nita luar biasa Terima kasih Pak Wahyu Dan cantik Pagi-pagi saya sudah diberonung pujian nih dari Bapak Ibu Waduh berat juga ya Mudah-mudahan ini apa bukan hanya lip service ya Bapak Ibu tapi juga memang betul-betul ikhlas Bapak Ibu Dari hati Bu Terima kasih Pak Wahyu Terima kasih Baik Bapak Ibu Tadi kita sudah melakukan keaktifan hati dengan menemukan kepala sejenak memohon ridho dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bapak dan Ibu ya Saya mau ngajak Bapak dan Ibu untuk melakukan keaktifan fisik dulu sebelum kita diskusi ya Bapak dan Ibu sebelum kita diskusi terkait dengan asesmen nasional spesifiknya mungkin nanti kita juga akan banyak diskusi terkait dengan kompetensi minimum ya Bapak dan Ibu kita senam dulu ya Bapak dan Ibu supaya lebih fresh lagi walaupun saya lihat Bapak dan Ibu sudah sehat sudah segar-segar semuanya sehat-sehat Alhamdulillah ya ya kita senam dulu ya terima kasih Pak Yanni sudah jempol ya untuk Bapak Ibu yang sudah siap untuk mengikuti senamnya silahkan diangkat jempolnya Bapak dan Ibu ya Pak Wahyu sudah siap ya Pak Pak Rudin Ibu Seri Ibu Esti Ibu Anissa Bunda Asuro Pak Malik siap siap ini tampilan saya bisa terakses oleh Bapak dan Ibu ya bisa terima kasih saya tidak 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 saya apa tidak saya slide show ya Bapak Ibu mohon maaf supaya saya lebih mudah membuka yang lainnya juga silahkan dan Bapak Ibu yang lainnya siap kita senam ya untuk senamnya Bapak dan Ibu mudah karena kita bertemu secara virtual jadi kita lakukan senamnya sambil duduk boleh sambil berdiri juga boleh gitu ya untuk senamnya kita lakukan senam bergembira yang kita nanti mau gerakan hanya kepalanya kali ini kita cukup mengikuti apa yang ada di lirik lagu yang nanti saya akan contohkan kepada Bapak dan Ibu seperti apa menyanyikannya ya jadi nanti Bapak dan Ibu cukup menggeleng-gelengkan kepala geleng-geleng kepala kemudian nanti gelengkan ke kiri gelengkan ke kanan lalu nanti tengok ke kiri dan bubukan badannya ya Bapak dan Ibu ya oke baik baik Bapak dan Ibu untuk menyemangati proses senam kita karena kalau hanya bergerak-bergerak saja memang bugar ke kita memang bikin kita juga makin semangat gitu ya Bapak dan Ibu tapi kan lebih semangat lagi kalau kita sambil nyanyi lagunya seperti ini Bapak dan Ibu ayo kawan gelengkan kepala geleng kiri geleng kanan tengok kiri tengokkan ke kanan gelengkan bahu bubukan badanmu siap luar biasa ada yang sudah apa menangkap seperti apa liriknya ya di bulan ke 3 kalau Bapak Ibu siap kita lakukan senamnya sama-sama silahkan ditunjukkan jempolnya Bapak dan Ibu ya siap terima kasih Pak Malik Pak Wahyu Busri sudah menunjukkan jempolnya ya Bapak Ibu yang lain juga sudah menunjukkan jempolnya ya baik Bapak dan Ibu kita mulai senamnya dalam hitungan ketiga ya satu dua tiga ayo kanan kiri kanan kanan ada lalala lalala cedat laptop jadinya hai 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 ngomong-ngomong kiri-ngomong kiri-ngomong kawan-kawan kawannya begini dong Ayo kawan Selamat pagi Siap Siap Ibu Nita Semangat Ibu Nita mohon maaf Ibu Nita mohon maaf Silahkan silahkan mohon maaf Lagunya bagus sekali Tapi lebih bagus barangkali Masukkan aja Kalau gelengnya ke kanan dulu Dan hal-hal yang positif Oh iya Terima kasih Barangkali Jadi semua ke kanan dulu Biasanya ke kanan itu konotasinya positif Maklum bu orang tua banyak pengalamannya Mohon maaf Mohon maaf Mohon maaf Mohon maaf sekali Mohon maaf satu lagi bu Ibu Nita Kalau ayonya begini bu Ayo kawan gitu Akhirnya memang selah ya Siap ya Terima kasih mas Ibu Nita Mohon maaf Mohon maaf sekali lagi Ibu Nita Yang kedua Kunang-kunang terbang ke toko Tokonya baru buat Dualan obat Sangat senang bersama Kuniko Kuniko memang hebat Terima Iya luar biasa nih ya Guru-guru Al-Ajar Pintar pantunnya Saya sendiri juga Masih Masih mikir Saya gak nyangka loh Bu Ashura Kalau ada bocoran Bahwa guru-guru di Al-Ajar pada pintar pantun Saya udah nyampin nih Lagi lucu-lucunya Lagi lucu-lucunya Yang pintar pantun Yang tua-tua doang bu Apa gitu ya pak Saya gak nyebut tua ya pak Cuma senior aja Saya sandar tua Pak Wahyu udah mulai stop bu Pak Wahyu udah mulai stop Apa itu Tua omong peot Tua omong peot Oke baik Bapak-Ibu guru Bu Nita dan Bu Kasa Di dalam hadir Pak Nur Khairuddin Oh iya Ketua pulang seharian Kita sabar dulu pak Nur Welcome to our webinar Assalamualaikum pak Nur Terima kasih Terima kasih pak Nur Terima kasih banyak Ya Terima kasih Terima kasih pak Nur Luar biasa Semangat Kepala sekolah Guru-guru dan semuanya Kepala sekolahnya hebat ya Terima kasih Terima kasih bapak Ya sukses Sukses lanjut Terima kasih Terima kasih pak Nur Terima kasih pak Nur Terima kasih pak Malik Sudah di Apa Perkenalkan saya Dengan pak Nur Ya baik Bapak Ibu Jelahkan buni Buni itu Dilanjut jelahkan Kita Terima kasih pak Malik Ya baik Bapak Ibu Sudah melakukan aktivitas hati Sudah juga melakukan aktivitas fisik Walaupun terbatas ya Karena kita bertemu secara daring Begitu ya Bapak dan Ibu Tapi mudah-mudahan Ini sudah mulai membakar semangat kita ya Walaupun tadi pak Malik menyampaikan Bapak dan Ibu sudah Dari pagi Bersemangat Bergabung dengan Apa Forum daring ini Tapi saya inginnya Bapak dan Ibu Punya semangat yang lebih lagi Gitu ya Bapak dan Ibu Supaya diskusi kita lebih Menyenangkan Dan Target akhirnya Diskusi kita bisa Lebih bermakna Begitu ya Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu Saya akan Mulai dengan Apa Upaya untuk Mengaktifkan Fikir kita Sama-sama Tadi sebetulnya Bunda Asyola sudah sampaikan Obrolan kita terkait AKM Terkait asesmen nasional ini Ini juga terkait Langsung dengan Kebijakan Merdeka Belajar Yang dicanangkan oleh Mas Menteri kita ya Bapak dan Ibu Gitu ya Dimana Empat Fokus Dari kebijakan Merdeka Belajar Itu yang pertama Terkait dengan Pelaksanaan USBN ya Yang diselenggarakan Di jenjang sekolah dasar Yang biasanya Ini dilakukan Di akhir tahun Ajaran Di akhir jenjang Untuk para peserta didik Kita yang duduk Di kelas 6 Kemudian Terkait juga Dengan ujian nasional Yang diikuti Oleh Peserta didik Di akhir jenjang SMP Dan di akhir jenjang SMA Atau SMK Kemudian Ini juga Terkait dengan Kebijakan Merdeka Belajar Ini juga terkait Dengan Bagaimana Penyederhanaan Kurikulum Yang dimana Pak Menteri Memiliki Kebijakan Melalui Surat edarannya Untuk Memberikan Keleluasaan Bagi Bapak dan Ibu Guru Yang belum Mampu Untuk menyusun RPP Secara Minimal Mengikuti Standar Nasional Pendidikan Maka Berdasarkan Surat edaran Menteri Nomor 14 Tahun 2019 Dibolehkan Menyusun Dengan Tiga Komponen Saja Dan itu Terkait Dengan Penyederhanaan Kurikulum Kita Dan Terakhir Kebijakan Merdeka Belajar Ini Juga Terkait Dengan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru Yang Di Jona Bapak dan Ibu Mudah-mudahan Seiring Waktu Bapak dan Ibu Masyarakat Kita Bisa Menerima Perubahan Paradigma Ini Baik Mulai Dari Kemudian Nanti Tidak Diberlakukannya Ujian Nasional Kemudian Adanya Penyederhanaan Kurikulum Sudah Mulai Menggiring Bapak dan Ibu Guru Kita Semakin Profesional Dalam Melaksanakan Tugasnya Dan Masyarakat Kita Menerima Dengan Kebijakan Yang Terkait Dengan Jona Si Ini Dan Mudah-mudahan Paradigma Baru Ini Kelamaan Menjadi Hal Yang Biasa Juga Bagi Masyarakat Kita Bapak dan Ibu Sebelum Kita Mengawali Obrolan Kita Bapak dan Ibu Terkait Dengan Assessment Asesmen Nasional Lebih Spesifiknya Nanti Tersait Dengan AKM Bapak dan Ibu Saya Mengajak Bapak dan Ibu Curcoy Dulu Apa itu Curcoy Curah Pendapat Coy Bapak dan Ibu Yang Mau curah Pendapat Karena Kita Fokus Obrolannya Terkait Dengan Assessment Nasional Bapak dan Ibu Kalau Kata Anak Buda Ayo Guys Yang Mau Bagi-bagi Pendapat Terkait UN Assessment Nasional Boleh Di sini Kita Share Dulu Kita Diskusi Dulu Karena Saya Yakin Di dalam Forum Saya Yang Kebanyakan Berdiskusi Dengan Bapak dan Ibu Yang Sudah Dewasa Topik Obrolan Itu Bukan Mal Pasti Ada Di benak Bapak dan Ibu Sudah Ada Bekal-bekal Informasi Yang Barangkali Bisa Dishare Di Forum Ini Begitu Ya Baik Terkait Dengan Ujian Nasional Maupun Terkait Dengan Assessment Nasional Itu Sendiri Silahkan Bapak dan Ibu Yang Mau Apa Menyampaikan Curah Pendapatnya Sebelum Kita Ngobrol Panjang Lebar Saya 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 Dengar Pendapat Dari Bapak Dan Ibu Komentar Bapak Dan Ibu Tanggapan Bapak Dan Ibu Seputar UN Dan Seputar Assessment Nasional Silahkan Bapak dan Ibu Langsung Saja Yang Mau Menyampaikan Pendapatnya Boleh Buka Mikrofonnya Dan Sampaikan Pendapatnya Di forum Ini Silahkan Silahkan Bapak Ibu Burisma Pak Malik Burisma 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 Dan Burisma Dulu Silahkan Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Kepada Ibu Niko Yang terhormat Ibu kepala sekolah Serta Para wakil Dan teman-teman Semuanya Sebelumnya Saya Sangat bersyukur Bisa mengikuti Webinar Pada hari ini Yang merupakan Apa ya Sangat Excited Ya Buat saya Karena Saya Dari yang Agak Gambang Bingung Apa yang harus dilakukan Nanti Di tahun depan Itu Untuk Persiapan Webinar Namanya AKN Itu Jadi Ada satu hal Yang saya Sudah baca-baca Ini maaf Listrik saya Mati Tapi suara saya Terdengar Insya Allah Jelas sekali Bunda Ada yang Saya sudah Baca-baca Sedikit Jadi Apa yang ingin Kita lakukan Ini Sehubungan Dengan Kita memiliki Standar Standar Pendidikan Itu Sepertinya Ada yang Terlintas Adalah Kita Di Indonesia Ini Ingin Memiliki Standar Yang sama Secara Internasional Yang saya Lihat bahwa Nanti Kedepannya Itu Akan Menghubungkan Dengan PISA Dan TIMS Nah Jadi Soal Kita Mengarah Kepada PISA Dan TIMS Nah Balik lagi Yang saya Pikirkan Adalah Bagaimana Dengan Jumlah Mata Pelajaran Yang ada Di Indonesia Dan Bagaimana Dengan Adanya Kurikulum 2013 Karena Kalau Yang saya Tahu Sedikit Tentang Literasi Dan Numerasi Itu Kecenderungannya Hanya Kepada Empat Basic Saja Empat Basic Yang harus Dikuasai Secara Internasional Yang Tujuannya Adalah Untuk Mempersiapkan Anak Di Abad 21 Sehingga Mereka Dapat Bersaing Secara Global Nah Bagaimana Kaitannya Dengan Pemerintah Kita Untuk Mempersiapkan Itu Apakah Nanti Akan Mengerucutkan Jumlah Mata Pelajaran Sehingga Anak Hanya Mampu Kepada Empat Basic Agak Sulit Agak Luas Sekali Jadi Sebetulnya Goalnya Yang 4.0 Kemudian Kesiapan Abad 21 Sebetulnya Yang mana Yang ingin Diprioritikan Untuk Anak Anak Kita Di Abad 21 Itu Aja Ibu Niko Terima Terima Baik Terima 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 Salam Kan Burisma Bapak Ibu Ini Langsung Saya Tanggapi Atau Ada Bapak Dan Ibu Lainnya Yang Mau Memberikan Tanggapan Juga Bapak Ibu Langsung Oke Baik Terima Kasih Pak Wahyu Ya Pak Malik Langsung Aja Berarti Ya Kita Pemalik Ya Terima Kasih Bu Risma Salam Kenal Luar Biasa Bu Risma Apa Guru Kelas Atau Guru Mata Pelajaran Saya Kelas Enam Bu Kebetulan Saya Ajar Guru Kelas Kemarin Sudah Persiapan Mau USBN Gitu Ya Bun Ya Cari-cari info Luar biasa Keren Keren Banget Ini Bunda Terima Kasih Ya Bun Untuk Berbaginya Jadi Memang Ini Agak Luas Ya Bapak Dan Ibu Kenapa Tadi Saya Di Awal Menyampaikan Saya Ketika Heboh Soal AKM Heboh Soal Apa Asesmen Nasional Saya Tidak Terlalu Antusias Bapak Dan Ibu Untuk Merespon Menanggap Walaupun Saya Ikut Webinar Webinar Saya Juga Kemudian Cari Informasi Ke Teman-teman Saya Baik Di Internal LPMP Banten Maupun Di Luar LPMP Banten Mulai Melakukan Komunikasi Terlebih Ketika Bapak Dan Ibu Pengawas Kepala Sekolah Dan Guru-guru Yang Sudah Sering Bersilaturahmi Dengan Saya Banyak Yang Japri Bahkan Sedih Hari Ini Kalau Bapak Dan Ibu Tidak Mendahului Bunda Asuro Kemarin Tidak Menghubungi Saya Lebih Awal Para Ika Yang Biasa Saya Dampingi Kebetulan Saya Mendampingi Ika Bahasa Indonesia Bapak Dan Ibu Untuk Jenjang SMP Ika Instruktur Kabupaten Di Provinsi Banten Para Ika Ini Juga Entusias Untuk Ngobrol Bumi Kok Ada Yang Heboh AKM Mau Kita Ngobrol Gak Apa-apa Darin Sekalian Kita Reunian Karena Kebetulan Para Ika K13 Ini Juga Tiap Tahun Kan Saya Yang Mendampingi Begitu Ya Bapak Dan Ibu Jadi Mereka Tahun Ini Gak Ada Kegiatan Kita Ketemulah Bu Walaupun Gak Formal Minta Di Hari Ini Cuma Saya Bila Hari Ini Saya Sudah Janji Dengan Al-Ajar Jadi Nanti Kita Agendakan Lagi Di Waktu Yang Lain Begitu Ya Bapak Dan Ibu Bapak Dan Asesmen Nasional Ini Memang Tidak Lepas Dari Kebijakan Sebelumnya Nah Terkadang Yang Saya Herankan Gitu Ya Ada Pandangan Di Lingkungan Pendidikan Kita Yang Seolah-olah Kalau ganti Menteri Ini Ganti Kebijakan Tidak Dilihat Bahwa Setiap Kebijakan Yang Dicanangkan Oleh Menteri Menteri Kita Ini Adalah Kebijakan Yang Sifatnya Berkelanjutan Nah Kenapa Saya Sampaikan Begini Apa Yang Tadi Disampaikan Oleh Burisma Itu Benar Sekali Bapak Dan Ibu Di K13 Begitu Ya Bapak Dan Ibu Kalau Bapak Dan Ibu Sudah Mendalami K13 Saat Kita Mengimplementasikan K13 Banyak Sekali Di Informasikan Di Sosialisasi K13 Itu Bagaimana Guru-guru Memfasilitasi Pembelajaran Peserta Didik Dengan Target Mengarahkan Peserta Didik Kita Supaya Mencapai High Order Thinking Field Kemudian Guru-guru Diharapkan Memfasilitasi Pembelajaran Yang Bernuansakan Pembelajaran Abad 21 Yang Fokus Utamanya Fokus Pada Kegiatan Yang Bersih Berpikir Fokus Pada Kegiatan Berpikir Ilmiah Makanya Ada Beberapa Model Pembelajaran Yang Disarankan Seperti Scientific Kemudian Problem Based Learning Project Based Learning Discovery Learning Bahkan Pedagogik Gender Begitu Ya Bapak Dan Ibu Nah Dimana Pembelajaran Abad 21 Ini Diharapkan Bisa Mengiring Peserta Didik Untuk Memiliki Kemampuan 4C Critical Thinking Komunikasi Kemudian Kolaborasi Dan Kritis Begitu Ya Bapak Dan Ibu Nah Yang Tidak Boleh Diabaikan Juga Bahwa Di dalam Implementasi K13 Kita Juga Punya Program Yang Namanya PPK Penguatan Pendidikan Karakter Termasuk Juga Kita Di dalam Pelaksanaan K13 Ini Punya Program Yang Namanya Literasi Dimana Literasi Yang Semula Hanya Fokus Di Letarasi Membaca Dan Menulis Nah Di Tahun 2016 Itu Ada lagi Perluasan Makna Dimana Literasi Ini Fokus Pada Literasi Multimodal Kenapa Karena Literasinya Juga Tidak Hanya Literasi Baca Tulis Tetapi Literasi Yang Mengarah Pada Semua Aspek Kehidupan Jadi Begitu Bapak Dan Ibu Makanya Ada Literasi Sain Ada Literasi Membaca Ada Literasi Matematika Ada Literasi Keuangan Ada Literasi Politik Ada Literasi Sejarah Dan Seterusnya Begitu Ya Jadi Lebih Luas Lagi Targetannya Nah Yang Ujung-ujungnya Ini Juga Mudah-mudahan Bisa Dimanfaatkan Oleh Peserta Giri Kita Di Dalam Menghadapi Era Ini Era 4.0 Ya Bapak Dan Ibu Nah Bapak Dan Ibu Jadi Sebetulnya Terkait Dengan Asesmen Nasional Ini Ini Adalah Kelanjutan Dari Implementasi K-13 Tadi Bahwa Di Dalam Proses Pembelajaran Guru-guru Harus Membiasakan Pembelajaran Yang Hots Jadi Kalau Selama Ini Guru-guru Beranggapan Bahwa Hots Itu Ada Di Ranah Penilaian Saja Begitu Ya Bapak Dan Ibu Maka Harapannya Bukan Hanya Penilaiannya Saja Yang Hots Bagaimana Kita Mau Menuntut Supaya Siswa-siswi Kita Menunjukkan Hasil Belajar Yang Hots Kalau Prosesnya Tidak Hots Maka Diimplementasi K-13 Diharapkan Penilaian Yang Disajikan Selalu Berorientasi Pada Penilaian Yang Hots Secara Otomatis Untuk Penyiapannya Pun Di Proses Pembelajarannya Juga Harus Proses Pembelajaran Yang Hots Nah Kalau Penilaiannya Harus Hots Pembelajarannya Juga Harus Hots Maka Itu Artinya Perencanaan Pembelajaran Yang Disiapkan Oleh Guru-guru Juga Harus Hots Maka Bapak Dan Ibu Di RPP Guru-guru Di Skenario Pembelajarannya Guru-guru Itu Harus Nampak Bagian Mana Yang Hots Kemarin Saya Mendampingi Bapak Ibu Kepala Sekolah Bapak Ibu Pengawas Sekolah Ketika Kita Memfokuskan Pada Perencanaannya Guru-guru Fokus Yang Dilihat Dari Perencanaan Itu Bagaimana Guru-guru Menyembangkan Komponen-komponen Dari Perencanaan Itu Sendiri Taruh Misalnya Guru-guru Mengembangkan Perencanaan Dengan Mengacu Pada Surat Edaran Menteri Nomor 14 Tahun 2019 Penyederhanaan Kurikulum Dimana RPP Hanya Memuat Tiga komponen Saja Minimalnya Minimal ya Bapak Dan Ibu Itu Tujuan Kemudian Kegiatan Pembelajaran Dan Penilaian Hanya Tiga Itu Saja Nah Di Tiga Ini Harus Nampak Guru Kita Hots Apa Enggak Hots Pertama Di Tujuannya Tujuan Itu Memuat ABCD A Audien Sudah Pasti Kalau Audien Bapak Dan Ibu Guru Di Sekolah Formal Itu Adalah Peserta Didik Kemudian Yang B Behavior Behavior Ini Apakah Behavior Yang Hots Atau Hanya Behavior Yang Lots Contoh Misalnya Siswa Dapat Menunjukkan Cuma Nunjukin Doang Itu Kemampuan Yang Betul Lots Yang Low Cuma Nunjukin Doang Menunjukkan Tunjukkan Mana Ditunjukkan Mana Yang Namanya Meja Itu Kan Sesuatu Hal Yang Sangat Mudah Dilakukan Artinya Dari Sisi Behavior Saja Sudah Jelas Bahwa Bapak Dan Ibu Guru Menargetkan Target Yang Lots Tidak Target Yang Hots Lalu Yang Ketiga Di Condition Melalui Ceramah Melalui Diskusi Hanya Ada Satu Metode Saja Yang Guru Sajikan Nah Maka Itu Sudah Harus Kita Waspadai Sebagai Sebuah Indikasi Bahwa Guru Tidak Memfasilitasi Pembelajaran Dengan Hots Lalu Baiknya Seperti Apa Supaya Pembelajaran Itu Tersaji Dengan Hots Bapak Dan Ibu Maka Tidak Hanya Menggunakan Satu Metode Minimalnya Digunakan Dua Metode Misalnya Melalui Diskusi Dan Tanya Jawab Atau Melalui Diskusi Dan Penugasan Melalui Diskusi Dan Presentasi Melalui Misalnya Ceramah Dan Juga Misalnya Diskusi Minimalnya Dua Metode Ini Diharapkan Menggambarkan Sebuah Proses Yang Lebih Interaktif Yang Kemudian Bisa Menggiring Kepada Peserta Didik Mencapai Target Hot Study Lebih Baiknya Lagi Kalau Condition Yang Diciptakan Guru Di Dalam Pembelajaran Yang Dituangkan Di Dalam Perencanaan Itu Menyebut Penggunaan Model Melalui Discovery Learning Melalui Project Based Learning Melalui Misalnya Scientific Begitu ya Bapak Dan Ibu Itu Jelas Sekali Akan Menggiring Bapak Dan Ibu Memfasilitasi Proses Pembelajaran Yang Hots Gitu ya Bapak Dan Ibu Kenapa Ketika Digunakan Model Pembelajaran Itu Sudah Dipastikan Pembelajarannya Juga Hots Gitu ya Bapak Dan Ibu Karena Pasti Kalau Sudah Yang Namanya Model Itu Tidak Hanya Menggunakan Satu Metode Pasti Lebih Dari Satu Metode Contoh Scientific Di Scientific Ada Mengamati Berarti Metodenya Pengamatan Kemudian Di Scientific Ada Metodenya Tanya Jawab Di Scientific Ada Mencoba Berarti Metodenya Adalah Praktikum Di Scientific Ada Menalar Berarti Metodenya Itu Bisa Jadi Penugasan Bisa Jadi Juga Diskusi Bisa Jadi Misalnya Demonstrasi Atau Simulasi Kemudian Di Scientific Terakhir Itu Ada Mengomunikasikan Artinya Apa Peserta Didik Diberikan Kesempatan Entah Itu Untuk Mempresentasikan Untuk Mendemonstrasikan Atau Untuk Melakukan Sharing Lagi Atas Apa Yang Sudah Diperoleh Di Dalam Pembelajarannya Nah Dengan Demikian Bapak dan Ibu Yang Namanya High Order Thinking Insyaallah Akan Tercapai Kalau Proses Pembelajarannya Sudah Menunjukkan Keaktifan Pikirnya Keaktifan Hatinya Dan Juga Keaktifan Fisiknya Kenapa Dengan Penggunaan Berbagai Model Ini Dipastikan Keaktifan Tiga Hal Itu Bisa Muncul Kalau Diskusi Minimalnya Disitu Ada Proses Menjaga Toleransi Bergotong Royong Ada Kemudian Bekerja Sama Itu Sudah Menunjukkan Adanya Pelatihan Atau Pembiasaan Karakter Yang Baik Begitu Bapak Dan Ibu Kembali Kepada Apa Yang Tadi Disampaikan Oleh Burisma Begitu Ya Bapak Dan Ibu Apakah Pemerintah Ini Kemudian Akan Mendorong Supaya Proses Pendidikan Kita Itu Sama Dengan Pendidikan Yang Ada Di Tingkat Internasional Harapannya Maunya Begitu Bapak Dan Ibu Cuma Perjalanan Kita Kan Masih Panjang Kalau Untuk Di Al-Ajar Mungkin Yang Saya Sampaikan Ini Sudah Biasa Dilakukan Tapi Di Sekolah Sekolah Lain Mohon Maaf Bapak Dan Ibu Kita Tidak Bicara Tidak Kemudian Mengklasifikasi Apakah Itu Sekolah Di Pelosok Atau Dimana Ini Bicara Gurunya Bicara Proses Yang Disajikan Bicara Penyelenggaraan Pendidikan Di Sebuah Satuan Pendidikan Saya Masih Melihat Proses Yang Disajikan Itu Belum Mencapai SNP Standar Nasional Pendidikan Pemahaman Akan Model-model Saja Ini Masih Minim Anggapan Bahwa Dengan Menggunakan Satu Model Diskusi Itu Sudah Keren Itu Masih Banyak Bapak Dan Ibu Kita Jumpai Bapak Dan Ibu Yang Saya Lihat Bapak Dan Ibu Berdasarkan Data Yang Sering Kami Peroleh Di Dalam Proses Pemetaan Mutu Yang Kami Lakukan Di Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Di Sekolah Sekolah Yang Ada Di Daerah Kita Khusususnya Di Provinsi Banten Bapak Dan Ibu Bapak Dan Ibu Guru Kita Baru Memberikan Layanan SPM Standar Pelayanan Minimal SNP Pun Belum Begitu Bapak Dan Ibu Padahal Kita Berharapnya SNP Ini Yang Kita Capai Kalau SNP Di Satuan-satuan Pendidikan Yang Ada Di Indonesia Ini Sudah Dicapai Barulah Kita Mengejar Target Standar Internasional Nah Untuk Proses Itu Kan Kita Pelan-pelan Bapak Dan Ibu Nah Dengan Adanya Asesmen Nasional Dengan Adanya AKM Ini Mudah-mudahan Ketertinggalan Kita Yang Selama Ini Kita Ada Di Dalam Proses Penyelenggaraan Yang Mungkin Kita Anggap Konvensional Contohnya Misalnya Di Dalam Penyajian Tugas Di Dalam Penyajian Pertanyaan Di Dalam Penyajian Soal Atau Instrumen Di Dalam Mengukur Hasil Belajar Atau Misalnya Untuk Melihat Bagaimana Ketercapaian Kompetensi Peserta Didik Itu Melalui Asesmen Nasional Ini Kita Bisa Mulai Giring Pada Yang Hots Ini Pada Yang Pembelajaran Abadua Satu Ini Pada Empat C-nya Bahkan Ke PPK Dan Literasinya Begitu Bapak Dan Ibu Kenapa Karena Di Asesmen Kompetensi Minimum Bapak Dan Ibu Walaupun Pembelajarannya Terpisah Kita Punya Beberapa Mapel Yang Diajarkan Secara Terpisah Kita Ini Belajar Banyak Hal Dari Banyak Hal Juga Begitu Ya Bapak Dan Ibu Nah Tetapi Dalam Pengemasannya Kita Selalu Berupaya Untuk Menyajikan Yang Tematik Selalu Berupaya Menyajikan Segala Hal Yang Sifatnya Terintegrasi Jadi Kalaupun Misalnya Bapak Dan Ibu Menit Itu Mengajarkan Bahasa Indonesia Kalau Di SD Tematik Sudah Bukan Barang Baru Ya Bapak Dan Ibu Disajikan Oleh Bapak Dan Ibu Guru Tetapi Di SMP Di SMA Terkadang Ada Kelupaan Bapak Dan Ibu Ada Kealfaan Dari Bapak Dan Ibu Guru Kita Saya Tidak Bermaksud Menyalahkan Bapak Ibu Guru Yang Ketika Konsen Misalnya Di Bahasa Saya Ini Orang Bahasa Bapak Dan Ibu Terkadang Saya Kekuh Juga Ketika Mengajak Guru Menganalisis KD Bahasa Indonesia Begitu Ya Bapak Dan Ibu Saya Maunya Peserta Didik Itu Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesianya Walaupun Kita Yakini Bahwa Bahasa Indonesia Ini Di K13 Itu Adalah Penghelak Dari Mata Pelajaran Mata Pelajaran Lainnya Artinya Apa Bahasa Indonesia Ini Modal Awal Untuk Mempelajari Ilmu Ilmu Lain Yang Ada Di Mata Pelajaran Lainnya Nah Pernah Ada Satu Kasus Bapak Dan Ibu Saat Implementasi 2013 Awal Dimana Saat Itu Disajikan Proses Terpadu Juga Dalam Pembelajaran Bahasa Contohnya Bapak Dan Ibu Dimana Di Buku Yang Disajikan Pemerintah Ada Sebuah Teks Dengan Judul Misalnya Buyota Laut Guru Bahasa Indonesia Itu Malah Terbawa Pada Pembelajaran IPA Bukan Pada Pembelajaran Bahasanya Sekarang Mindset Bapak Dan Ibu Guru DSD SMP SMA Bagaimana Supaya Ketika Belajar Sesuatu Selalu Terhubung Dengan Keilmuan Di tempat Lainnya Di mata Pelajaran Lainnya Selalu Terhubung Dengan Bapak Dan Ibu Aplikasi Dalam Kehidupan Sehari Harinya Itu yang Kita Namakan HOTS Jadi Bekal Yang Kita Sajikan Ke Peserta Didik Ini Nanti Bermanfaat Juga Dalam Kehidupan Sehari Hari Peserta Didik Kita Jangan Ada Anggapan Buat Apa Belajar Bahasa Indonesia Ngapain Kita Belajar Misalnya Titik Koma Ngapain Kita Belajar Huruf Kapital Belajar Makna Kata Dalam Keseharian Sudah Bisa Kita Pahami Sudah Kita Bisa Pelajari Tanpa Harus Ada Mata Pelajaran Khusus Bahasa Indonesia Atau Buat Apa Kita Belajar Pusing Matematika Bapak Dan Ibu Sinus Kosinus Tangen Dan Seterusnya Lalu Belajar Bagaimana Mengukur Mencari Volume Bagaimana Mencari Luas Begitu Kalau Kemudian Itu Tidak Digunakan Dalam Kehidupan Sehari Hari Kita Di Dalam Asesmen Nasional Ini Bapak Dan Ibu Pelan Pelan Melalui Penyajian Instrument Asesmen Kompetensi Minimum Ini Bapak Dan Ibu Gurunya Peserta Didiknya Termasuk Masyarakat Nanti Secara Luas Itu Dikenalkan Juga Pada Proses Bagaimana Mata Pelajaran Mata Pelajaran Ini Kemudian Terkait Satu Sama Lain Bapak Dan Ibu Karena Membedah Sesuatu Saja Menyelesaikan Sebuah Persoalan Saja Ternyata Terkait Dengan Beberapa Mata Pelajaran Jadi Lintas Mata Pelajarannya Berasa Bapak Dan Ibu Terlebih Lagi Dengan Asesmen Ini Mudah-mudahan Kedepannya Juga Masyarakat Kita Kita Sebagai Penyelenggara Pembelajaran Kemudian Siswa Sebagai Konsumen Kita Juga Mulai Menyadari Tentang Pentingnya Mengaitkan Keilmuan Yang Dipelajari Di sekolah Ini Dengan Kehidupan Sehari-hari Begitu Bapak Dan Ibu Jadi Kalau Terkait Dengan Apakah Kemudian Nanti Akan Dikerucutkan Mata Pelajarannya Kita Lihat Saja Bapak Dan Ibu Apakah Perlu Kedepannya Dikerucutkan Mata Pelajaran Mata Pelajaran Ini Menjadi Lebih Sederhana Dan Lebih Fokus Pada Mata Pelajaran Mata Pelajaran Fokus Atau Akan Tetap Dengan Kebijakan Di Target Kurikulum Kita Di Muatan Kurikulum Kita Tetap Dengan Mata Pelajaran Yang Jumlahnya Banyak Begitu Bu Risma Dan Saya Yakin Ini Apa Terima kasih Luar biasa Sekali Apa Pembukanya Pendapat Dari Bu Risma Ini Menggiring Pada Banyak Hal Yang Akan Menjadi Topik Keobrolan Kita Di Pembahasan Tentang Asesmen Nasional Dan Khususnya Tentang AKM Itu Sendiri Begitu Bu Risma Ya Terima Kasih Bu Niko Tukup Jelas Terima Terima Kasih Oke Baik Ada Lagi Yang Mau Menyampaikan Dapatnya Tadi Tadi Ada Satu Lagi Miss Mel Miss Mel Tadi Iya Iya Pak Saya Oke Monggo Dipersilahkan Miss Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Kenal Bu Niko Saya Miss Mel Ya Terima Kasih Sudah Ini Saya Sangat Antusias Juga Untuk Webinar Ini Dan Kemarin Kan Memang Apa Namanya Ibu Kepala Sekolah Sudah Share Pengetahuan Ya Maksudnya Materi Tentang Ini Apa Yang Sekarang Ini Dan Saya Sudah Sedikit Sudah Sedikit Baca Sedikit Masih Dasar Dan Sekarang Pasti Akan Lebih Tahu Banyak Insya Insya Allah Mudah Mudah Nah Ini Kalau Tadi Kan Diminta Pendapat Tentang Ujian Nasional Gitu Ya Dengan Dibandingkan Dengan Apa Namanya Asesan Nasional Ini Saya Ini Tadi Sudah Mendengarkan Paparan Dari Ibu Juga Dan Dari Ibu Risma Jadi Kalau Menurut Saya Memang Ujian Nasional Ini Kan Siswa Memang Dituntut Untuk Mengetahui Berbagai Macam Materi Atau Pelajaran Ya Bu Ya Gitu Ya Dan Asesan Nasional Ini Secara Tadi Kan Sudah Dituturkan Juga Dan Saya Sudah Baca Sekilas Itu Hanya Melihat Dari Literasi Dan Numerik Dan Itu Sebenarnya Luas Literasi Dan Numerik Itu Sendiri Nah Kalau Misalkan Memang Pemerintah Itu Mengadakannya Itu Di Bulan Agustus Misalkan Di Bulan Agustus Itu Berarti Maksud Saya Berarti Peserta Didik Ini Seharusnya Kita Sudah Persiapkan Dulu Untuk Hal Itu Untuk Numerik Untuk Literasinya Jadi Setiap Pembelajaran Kita Sudah Harus Mengarah Ke Situ Jadi Tadi Tapi Sebenarnya Tadi Yang sudah Ibu Paparkan Saya Sudah Menyimak Oh Sebenarnya Di K13 Sebenarnya Harusnya Kita Sudah Arah Kesitu Cuman Aplikasi Kita Sebagai Gurunya Saja Apakah Kita Sudah Melaksanakan K13 Secara Utuh Atau Tidak Sedangkan Memang Yang saya Rasakan Juga Itu Orang Tua Dan Saya Sebagai Orang Tua Memang Literasi Ini Sangat Diperlukan Sekali Oleh Peserta Didik Jadi Memang Kalau Saya Sendiri Kalau Memang Mengarahnya Peserta Didik Ini Untuk Pengujian Itu Literasi Itu Saya Sangat Setuju Sekali Karena Memang Banyak Sekali Anak-anak Sekarang Itu Hanya Membaca Kosong Tanpa Mengetahui Makna Atau Isi Yang Yang Dia Baca Sendiri Jadi Kalau Untuk Ujian Nasional Dengan Sesemen Nasional Ini Saya Pikir Harus Kita Matangkan Dulu Peserta Didiknya Kita Arahkan Dulu Dan Kita Drill Kita Kembangkan Benar-benar Apa Yang Nanti Di Assessment Itu Terima Kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Wabarakatuh Boleh Bapak Ibu Kasih Tepuk Tangan Buat Bunda Meliam Sama Bunda Risma Keren Banget Berbaginya Di Pagi Hari Ini Terima Kasih Bunda Bicara Terkait UN Bapak Dan Ibu Sebetulnya Kita Terbuka Terbuka Bahwa Ada Hal Yang Kalau Saya Boleh Secara Radikal Menyampaikan Ini Ada Hal Yang Menyimpang Di UN Pertama Apa Bapak Ibu Yang Menyimpang Di UN Pertama Yang Di Permendikbud Sudah Jelas Bahwa UN Itu Tidak Menjadi Indikator Kelulusan Bapak Dan Ibu Kalau Bapak Ibu Buka Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 Itu Sudah Jelas Sekali Di Standar Penilaian Kita Bahwa Penentuk Kelulusan Itu Pertama Siswa Harus Menyelesaikan Solah Harus Tuntas Dalam Seluruh Target Kurikulum Artinya Kalau Di Kelas 1 Sampai Kelas 6 Itu Ada Seribu Kade Maka Seribu Seribunya Harus Tuntas Itu Yang Namanya Lulus Itu Yang Namanya Lulus Yang Kedua Siswa Harus Memiliki Karakter Yang Baik Artinya Dari Kelas 1 Sampai Kelas 6 Ini Sekolah Sudah Memastikan Bahwa Pengembangan Karakter Peserta Didik Ini Juga Baik Begitu Jadi Dari Sisi Pengetahuannya Dari Sisi Keterampilannya Itu Tuntas Begitu Ya Bapak Dan Ibu Artinya Kalau Tadi Ada Seribu Kompetensi Dasar Baik Perampilan Itu Ada Seribu Maka Seribu Seribunya Harus Tuntas Gak Boleh Ada Yang Bolong Bolong Gitu Ya Nah Yang Kedua Tadi Karakter Sudah Dipastikan Sebelum Sekolah Bilang Ini Anak Lolos Lulus Dari SD Kalau Bisa Sudah Dipastikan Bahwa Karakternya Sudah Memadai Sebagai Alumni SD Yang Ketiga Lulus Ujian Sekolah Nah Kalau Di SD Itu Kan Ada USBN Ya Nah Sebetulnya USBN Atau DSMPSMA Disebutnya UN Memang Ada penyimpangan Juga Gak fair Gak fairnya Dimana Yang Dipelajari Dari Kelas 1 Sampai Kelas 6 Itu Banyak Pelajaran Ada Matematika IPA IPS Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Bahkan Ada Mulok Bahasa Sunda Misalnya Bahasa Jawa Kemudian Ada Prakarya SBDP Kemudian Ada Juga Misalnya PPKN Agama Banyak Sekali Mata Pelajaran Tapi Kenapa Di UN Di OSBN Itu Hanya Pelajaran Pelajaran Tertentu Saja Yang Seolah Dengan Bisanya Peserta Didik Menjawab Soal-soal Di Pelajaran Pelajaran Tersebut Itu Mewakili Kemampuan Kemampuan Mata Pelajaran Lainnya Nah Itu Bapak Dan Ibu Jadi Penyimpangan Tenggapan Dari Lingkungan Pendidikan Kita Terkait Dengan Proses UN Ini Satu Tadi Menganggap UN Ini Sebagai Salah Satu Tolok Ukur Dalam Menentukan Menentukan Kelulusan Siswa Itu Sudah Keliru Yang Kedua Padahal Di Permennya Tadi Sudah Saya Sebutkan Yang Menjadi Ukuran Kelulusan Itu Tadi Saya Sudah Sebutkan Yang Kedua Di Dalam Programnya Sendiri UN Ini Ada Sesuatu Yang Menurut Pandangan Banyak Pihak Gak Fair Gak Fairnya Apa Diajarin Banyak Hal Tapi Yang Disajikan Cuma Mata Pelajaran Pantap Pelajaran Tertentu Jadi Ada Eksklusif Pada Ada Proses Pengekslusifan Pada Mata Pelajaran Mata Pelajaran Tertentu Seolah Mata Pelajaran Mata Pelajaran Itu Lebih Penting Nah Melalui Assessment Nasional Ini Melalui AKM Kita Ubah Paradigma Berfikir Kita Gitu Ya Bapak Dan Ibu Kita Ubah Paradigma Berfikir Kita Maka Nanti Saya Jelaskan Di Pelaksanaan Assessment Nasional Proses Ujian Baik Oleh Pemerintah Begitu Ya Maupun Oleh Sekolah Gitu Ya Kenapa Karena Tadi Dihawatirkan Seolah Olah Akan Menjadi Salah Satu Indikator Kelulusan Lagi Kalau Dilakukan Di Akhir Apa Jenjang Lalu Kedua Ya Tidak Lagi Kemudian Ketika Bicara Assessment Itu Hanya Berfokus Pada Mata Pelajaran Mata Pelajaran Tertentu Saja Karena Yang Mau Kita Ukur Ini Sesuatu Hal Yang Sifatnya Luas Apakah Kompetensi Dasarnya Itu Dikuasai Oleh Peserta Didik Kita Maka Assessment Kita Tidak Bicara Pada Salah Satu Mata Pelajaran Saja Tapi Lintas Mata Pelajaran Yang Disajikan Teks Tapi Di Dalam Teks Itu Teks Itu Garapannya Bahasa Indonesia Tetapi Di Dalam Teks Itu Atau Dalam Apa Di Bahasa Atau Kalau Di SMP SMA Ada Teks Juga Dalam Bahasa Inggris Dan Juga Dalam Bahasa Asing Lainnya Nah Di Dalam Teks Itu Bisa Juga Disinggung Hal Yang Terkait IPA Hal Yang Terkait Dengan IPS Bahkan Hal Yang Terkait Juga Dengan Agama Dan Lainnya Begitu Bapak Dan Ibu Jadi Tidak Sempit Ketika Kita Belajar Sesuatu Kita Juga Bisa Belajar Banyak Hal Yang Terkait Dengan Mata Pelajaran Mata Pelajaran Lainnya Kalau DSD Ini Bukan Barang Baru Bapak Dan Ibu Saya Pastikan Ini Bukan Barang Baru Kalau Bapak Dan Ibu Mengimplementasikan K-13 Sesuai Dengan Ketentuannya Bahwa DSD Itu Memperlakukan Pembelajaran Tempatik Atau Ada Hal-hal Yang Sifatnya Terpadu Ini Bukan Barang Baru Lagi Kalau Untuk DSD Terlebih Kalau Selama Ini Bapak Dan Ibu Tadi Sudah Terbiasa Menyajikan Pembelajaran Yang Hots Pembelajaran Yang Bernuan Saabat 21 Kemudian Sudah Membiasakan PPK Sudah Membiasakan Literasi Bicara Asesmen Nasional Ini Bukan Bicara Persoalan Yang Sulit Begitu Bapak Dan Ibu Jadi Di awal Saya Mau Meyakinkan Ke Bapak Dan Ibu Bahwa Asesmen Nasional Itu Bukan Momok Yang Harus Kita Takuti Bukan Sesuatu Yang Harus Kita Parnoin Bapak Dan Ibu Tetapi Asesmen Nasional Ini Menjadi Langkah Awal Kita Untuk Mengubah Paradigma Berpikir Peserta Didik Kita Dan Masyarakat Kita Bahwa Belajar Banyak Hal Itu Satu Dan Lainnya Terkait Dan Tentu Akan Bermakna Dan Bermanfaat Bagi Bekal Hidup Di Kemudian Hari Gitu Ya Bapak Dan Ibu Saya Mau Ambil Contoh Kita Bicara Terkait Dengan Jari Saja Bapak Dan Ibu Jari Kalau Kita Sudah Terbiasa Terpadu Berpikirnya Sudah Terbiasa Tematik Di Dalam Memahami Sesuatu Hal Biasa Bicara Hal Sepele Itu Sepele Saja Misalnya Tentang Jari Saja Itu Akan Terkait Dengan Banyak Hal Ya Contoh Misalnya Ketika Kita Kaitkan Dengan Proses Berkenalan Terkait Dengan Jari Halo Saya Jempol Saya Si Ibu Jari Halo Saya Telunjuk Tugas Saya Menunjuk Nunjuk Halo Saya Jari Jari Tengah Tempat Saya Ada Di Tengah Halo Saya Jari Manis Tempat Diberi Pemanis Halo Saya Jari Kelingking Tubuh Saya Yang Paling Ceking Bapak Ibu Bicara Jari Baru Dengan Perkenalan Saja Itu Sudah Memuat Informasi Yang Banyak Pertama Ketika Mengenalkan Jari Jempol Saya Ibu Jari Itu Sudah Bicara Terkait Dengan Kata Lain Atau Istilah Lain Dan Itu Terkait Dengan Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Ketika Misalnya Tadi Menyampaikan Perkenalan Saya Jari Telunjuk Tugas Saya Menunjuk Kalau Bapak Dan Ibu Kaitkan Dengan Misalnya Profesi Itu Tentu Tentu Akan Sangat Terkait Dengan Mata Pelajaran IPS Kemudian Ketika Bicara Terkait Dengan Jari Tengah Jari Tengah Tempatnya Ada Di Tengah Itu Juga Akan Terkait Dengan IPS Bicara Arah Bicara Posisi Begitu Ya Bapak Dan Ibu Lalu Bicara Terkait Dengan Jari Manis Tempat Diberi Pemanis Itu Juga Akan Sangat Terkait Dengan Hal-hal Yang Bersifat Keindahan Estetika Itu Ya Bapak Dan Ibu Biasanya Terkait Dengan SBDP Terakhir Jari Kelingking Tubuh Saya Paling Ceking Itu Jelas Terkait Dengan IPA Artinya Bicara Satu Hal Tapi Ternyata Bisa Berkait Dengan Banyak Hal Apalagi Misalnya Ketika Kita Kaitkan Dengan Misalnya Matematikanya Betul Nggak Jari Kita Ada Lima Kita Hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Itu Kan Sudah Terkait Dengan Keilmuan Di Dalam Matematika Lalu Misalnya Kita Kaitkan Misalnya Dengan Agama Kenapa Jari Kita Lima Terkait Sekali Dengan Amanah Seputar Rukun Islam Orang Islam Itu Satu Sahadar Kenapa Simbolnya Jempol Bahwa Orang Islam Seseorang Yang sudah Mengucapkan Sahadat Itu Sudah Pasti Dia Orang Hebat Bahkan Simbolnya Jempol Kedua Solat Kenapa Simbolnya Telunjuk Bahwa Solat Itu Adalah Perintah Kalau Arang Tidak Solat Kita Nyuruh Anak Solat Kita Tunjuk Solat Yang ketiga Zakat Kenapa Simbolnya Jari Tengah Karena Memang Filosofinya Zakat Kita Harus Ingat Keatas Ingat Kebawah Ingat Kekiri Ingat Kekanan Keempat Jari Manis Untuk Rukun Islam Keempat Puasa Kenapa Simbolnya Itu Puasa Itu Dengan Jari Manis Kalau Kita Lihat Semua Jari Kita Yang Paling Pantes Bentuknya Jari Manis Maka Kalau Kita Mau Ideal Hidup Kita Mau Pantes Hidup Kita Mau Pantes Badan Kita Rajin Puasa Terakhir Naik Haji Disimbolkan Dengan Jari Kelingking Jari Kelingking Itu Jari Yang Paling Kecil Dibanding Jari Jari Yang Lainnya Artinya Apa Artinya Kalaupun Sudah Naik Haji Jangan Sombong Belum Naik Haji Biasanya Merasa Kecil Kapan Saya Bisa Naik Haji Terlebih Sekarang Kondisi Pandemi Nyampai Nggak Umur Kita Untuk Berangkat Ke Tanah Suci Nanti Paradigma Berpikir Kita Harus Memang Terbiasa Untuk Mengaitkan Sesuatu Dengan Banyak Hal Walaupun Saat Itu Bapak Dan Ibu Mengajarkan PPKN Buatlah PPKN Ini Lebih Menarik Dengan Mengaitkannya Dengan Misalnya Entah Itu IPA Entah Itu Misalnya Apa Agama Entah Itu Matematika Dan Kalau Bisa Kaitkan Itu Dengan Kebutuhan Di Dalam Kehidupan Sehari-hari Peserta Didik Kita Begitu Bapak Dan Ibu Jadi Bu Mel Itu Komentar Saya Dan Mudah-mudahan Dengan Brolan Kita Di Awal Pagi Ini Yang Betul-betul Hot Ini Bisa Lebih Membuka Kembali Diskusi Kita Ke arah Yang Lebih Mendalam Lagi Wabil Khusus Tentang Asesmen Nasional Dan AKM Begitu Bunda Mel Terima Kasih Bu Terima Kasih Bunda Mel Terima Kasih Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Luar biar Bukan Maaf Ini Bu Sebelumnya Bu Mau ada pantu dulu Bu Sebelum nanya Boleh Silahkan Makan Indong Mee Bahan Sembako Ya Ada pelana Di atas Kuda Maafkan kami Kepada Bu Niko Karena Suka Bercanda Oh Gak Apa-apa Bapak Kalau Tidak Salah Kalau mungkin Saya tidak Salah Menyimak Barusan Ibu Katakan Bahwa Nanti Untuk Kedepannya Itu Tidak Ada Lagi Dilaksanasi Ujian Baik Oleh Pemerintah Ataupun Sekolah Kan Begitu Ya Apalagi Mengingat Dengan Dengan Yang Diajikan Hanya Empat Gitu Empat Budakan Studi Mungkin Kalau Yang Di akhir Jenjang Ya Nah Kemudian Bagaimana Ini bertanya Bagaimana Kami Atau Para Pendidik Untuk Mengetahui Sejauh Mana Sejauh Mana Daya Serap Anak Terhadap Pelajaran Pelajaran Yang kita Berikan Kepada Anak Itu Kalau Memang Tidak Diadakan Ujian Gitu Ya Bagaimana Kita Untuk Mengetahui Kemampuan Anak Anak Itu Kan Nggak Sama Ya Ada Yang Lebih Mampu Ada Mungkin Ya Standar Standar Aja Mohon Penjelasannya Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Pak Wahyu Ini Sudah Mengarah Pada Pertanyaan Bapak Sudah Mengarah Pada Apa Yang Menjadi Topik Bahasan Kita Bapak Dan Ibu Jadi Nanti Terima Kasih Pak Wahyu Jadi Nanti Bapak Dan Ibu Kita Kupas Dulu Seperti Apa Pelaksanaan Asesmen Nasional Bapak Dan Ibu Ini Saya Catat Dulu Bahwa Sebetulnya Untuk Regulasi Di Standar Nasional Kita Terkait Dengan Penilaian Yang Tadi Diungkap Oleh Pak Wahyu Bagaimana Kita Mengukur Hasil Belajar Peserta Didik Guru Itu Tidak Boleh Lepas Dari Proses Menilai Bagaimana Ketercapaian Hasil Belajar Peserta Didik Karena Tugas Utama Guru Pertama Adalah Merencanakan Kedua Adalah Melaksanakan Pembelajaran Itu Sendiri Kemudian Melakukan Penilaian Pembelajaran Dan Yang Keempat Melakukan Pengawasan Nah Terkait Dengan Empat Tugas Ini Tetap Bapak Ibu Lakukan Bapak Dan Ibu Melakukan Penyusunan Perencanaan Supaya Proses Yang Disajikan Tidak Ngalor Ngidul Tidak Nyasar Sonos Terarah Terfokus Begitu Ya Maka Penting Dilakukan Perencanaan Pembelajaran Itu Adalah Salah Tugas Utamanya Guru Yang Kedua Melaksanakan Pembelajaran Sesuai Dengan Perencanaan Yang Sudah Dikemas Tadi Supaya Apa Supaya Prosesnya Tidak sia-sia Tidak cukup Cuma bikin Skenario Tapi Proses Tidak Dilaksanakan Sama Aja Boong Gitu Ya Bapak Dan Ibu Lalu Yang Ketiga Tentu Melakukan Penilaian Hasil Belajarnya Sudah Diterencanakan Dengan Baik Sudah Dilaksanakan Juga Apakah Tercapai Targetannya Terakhir Bapak Dan Ibu Jangan Lupa Diawasi Saya Guru Kelas Satu Sudah Mengdorong Sudah Menggiring Sudah Membimbing Peserta Didik Dari Kelas Satu Yang Saya Ajar Untuk Lanjut Ke Kelas Dua Nah Ketika Sudah Duduk Di Kelas Dua Tetap Kita Awasi Apakah Pelajaran Yang Dulu Kita Bekali Di Kelas Satu Itu Gitu Masih Ada Di Benak Peserta Didik Kita Saat Mereka Sudah Duduk Di Kelas Dua Lebih Jauhnya Lagi Kita Awasi Juga Kita Lakukan Pengawasan Apakah Pembelajaran Yang Sudah Kita Sajikan Ke Peserta Didik Kita Di Kelas Selama Di Sekolah Selama Di Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Dan Seterusnya Ini Itu Juga Masih Nempel Dalam Kehidupan Sehari Harinya Itu Jangan Lupa Bapak Dan Ibu Itu Adalah Tugas Utama Dari Seorang Guru Bapak Dan Ibu Terkait Dengan Pelaksanaan Asesmen Nasional Mungkin Saya Langsung Saja Bapak Dan Ibu Nanti Lebih Banyak Juga Kita Akan Diskusi Terkait Bagaimana Desain Soal AKM Dan Kita Akan Sekilas Mengupas Bagaimana Supaya Karakter Dan Lingkungan Saya Akan Coba Dulu Pak Wahyu Dan Bapak Langsung Mengarahkan Pada Topik Obrolan Utama Kita Ini Bicara Terkait Dengan Asesmen Nasional Dulu Bapak Dan Ibu Asesmen Nasional Itu Adalah Program Evaluasi Mutu Satuan Pendidikan Pada Jenjang Dasar Dan Menengah Yang Bertujuan Mendorong Perbaikan Mutu Pembelajaran Dan Hasil Belajar Peserta Didik Jadi Kalau Kita Kaitkan Dengan Penilaian Tadi Itu Bapak Dan Ibu Jadi Kalau Bapak Dan Ibu Saya Mau Coba Bikin Oret Oretan Dulu Tadi Saya Sampaikan Terkait Dari Definisi Aplikat Apa Asesmen Nasional Itu Bapak Dan Ibu Tadi Saya Coba Definisi Dari Asesmen Nasional Bapak Dan Ibu Sebentar Khawatir Jadi Kalau Bicara Terkait Dengan Asesmen Nasional Bapak Dan Ibu Pertama Ini Tidak Bicara Kalau Penilaian Itu Target Utamanya Memang Untuk Melihat Hasil Belajar Siswa Penilaian Itu Sendiri Jenisnya Ada PH Begitu Ya Bapak Dan Ibu Kemudian Ada PTS Dan Ada PAS Penilaian Akhir Semester Itu Ya Nah Di PH Di Pelaksanaan Kurikulum 2013 Guru Dibolehkan Mengambil Data Hasil Belajar Siswa Dengan Pertama Melakukan Penilaian Secara Proses Itu Ya Bapak Dan Ibu Melakukan Penilaian Secara Proses Jadi Ngambil Data Melalui Penilaian Proses Bapak Dan Ibu Memilih Metode Tanya Jawab Anak Anak Ada Yang Tahu Contoh Benda Yang Berbentuk Lingkaran Atau Yang Mohon maaf Contoh Benda Misalnya Yang Berbentuk Kubus Atau Yang Berbentuk Balok Silahkan Itu Ada Proses Tanya Jawab Di Dalam Kelas Bapak Dan Ibu Pada Saat Proses Tanya Jawab Itu Bapak Dan Ibu Memberikan Kesempatan Kepada Peserta Didik Untuk Merespon Pertanyaan Bapak Ibu Tadi Selama Proses Berapa Banyak Anak Yang Merespon Lalu Apakah Respon Itu Sudah Sesuai Dengan Pertanyaan Yang Bapak Ibu Ajukan Bapak Ibu Melakukan Pendataan Nah Hasilnya Kita Ambil Sebagai Data Penilaian Harian Artinya Untuk Mengukur Apakah Peserta Didik Sudah Mencapai Target Kompetensi Yang Diharapkan Kalau Menyebutkan Contoh Nah Itu kan Berarti IPK Indikator Pencapaian Kompetensinya Salah Satunya Adalah Menyebutkan Contoh Benda Berbentuk Kubus Atau Benda Berbentuk Balok Begitu Ya Bapak Dan Ibu Nah Ketika Beberapa Anak Menyampaikan Jawaban Dan Ternyata Jawabannya Benar Bahkan Jawabannya Tidak Hanya Satu Tetapi Lebih Dari Satu Itu Menandakan Bahwa Sudah Dicapainya Ketuntasan Untuk IPK Yang Kita Gitu Ya Bapak Dan Ibu Nah Dari Mana Kita Bisa Menyimpulkan Bahwa IPK Itu Sudah Tuntas Untuk Anak Anak Yang Bisa Jawab Tadi Dari Proses Tanya Jawab Yang Kita Sajikan Selama Pembelajaran Begitu Nah Ini Bisa Dijadikan Data Penilaian Harian Lalu Yang Kedua Melalui Penugasan Kalau Di Proses Biasanya Hanya Sedikit Anak Saja Sebagian Anak Saja Yang Merespon Pertanyaan Atau Stimulus Dari Kita Tapi Kalau Dengan Penugasan Kita Pastikan Seluruh Anak Bisa Menyajikan Responnya Menanggapi Pertanyaan Atau Soal Atau Instrumen Yang Kita Sajikan Ke Mereka Nah Melalui Tugas Yang Mereka Sajikan Ke Kita Kemudian Kita Koreksi Kita Bisa Tahu Apakah Tuntas Atau Tidak Dari Hasil Kegiatan Hari-harinya Mereka Belajar Hari-harinya Mereka Dan Itu Kita Bisa Jadikan Sebagai Data Penilaian Harian Lalu Bapak Dan Ibu Bisa Juga Melalui Kegiatan Evaluasi Atau Ulangan Ujian Ulangan Harian Artinya Apa Ada Alternatif Alternatif Yang Bisa Digunakan Oleh Guru Untuk Memotret Bagaimana Hasil Belajar Peserta Didik Kalau Tadi Bahasanya Pak Wahyu Bagaimana Kita Mengukur Ketuntasan Belajarnya Peserta Didik Bagaimana Kita Mengukur Capaian Kompetensinya Peserta Didik Di PH Ini Kita Bisa Memilih Berbagai Alternatif Ini Itu Ya Alternatif Alternatif Ini Memilih Alternatif Alternatif Ini Untuk Melakukan Pengukurannya Di Kemudian Di PTS Juga Bisa Enggak Gitu Kita Dapat Data Kedua PH Itu Data Pertama Kita Lakukan Juga PTS Untuk Dapat Data Kedua Untuk Meyakinkan Bahwa Proses Yang Tiga Ini Sudah Menyajikan Data Yang Otentik Maka Di PTS Kita Sajikan Juga Instrument Atau Soal Atau Apapun Atau Tugas Gitu Karena Tidak Selalu PTS Itu Harusnya Untuk Kognitif Saja Tetapi Juga Untuk Psikomotor Juga Termasuk Untuk PH Ini Juga Di Penilaian Itu Tetap Kita Mau Portrait Bagaimana Pencapaian Pengetahuannya Bagaimana Pencapaian Keterampilannya Di PTS Juga Kita Portrait Yang Dua Ini Kalau Sebelumnya Siswa Di Saat Proses Itu Pernah Ngegambar Sekali Pada Saat PTS Pun Kita Minta Siswa Bikin Gambar Lagi Jadi Minimalnya Ada Dua Gambar Satu Gambar Hasil PH Satu Gambar Hasil PTS Sehingga Ketika Nanti Kita Mau Memberikan Laporan Hasil Belajar Sudah Minimalnya Ada Dua Dua Produk Disajikan Bisa Menggambarkan Bagaimana Keterampilan Siswa Tersebut Dalam Hal Menggambar Nah Gitu Bapak Dan Ibu Syukur Syukur Pada Saat PH Sudah Banyak Tidak Cuma Satu Gambar Karena Untuk Memastikan Apakah Keterampilannya Sudah Memadai Atau Belum Kita Butuh Melihat Banyak Informasi Kalau Produk Ya Banyak Produk Kalau Projek Ya Banyak Projek Gitu Ya Bapak Dan Ibu Kalau Unjuk Kerja Ya Sering Unjuk Kerjanya Supaya Kita Bisa Tahu Di Batas Optimal Mana Peserta Didik Kita Memiliki Kompetensi Tersebut Karena Kalau Untuk Keterampilan Kita Lihat Yang Paling Optimal Yang Optimal Nah Beda Dengan Penilaian Harian Tadi Kalau Penilaian Harian Tadi Kita Merata Rata Bapak Dan Ibu Waktu Penilaian Harian Dia Selalu Bagus Nilainya Tapi Di PTS Kenapa Dia Turun Ya Begitu Ya Mungkin Pada Saat PTS Tidak Belajar Atau Sudah Lupa Ilmunya Atau Mungkin Misalnya Kondisi Fisiknya Sedang Tidak Sehat Maka Supaya Fair Hasilnya Kita Bagi Dua Kita Lihat Apakah Mencapai Rata Yang Kita Tetapkan Atau Tidak Kalau Sudah Mencapai Rata Berarti Sudah Terkategori Tuntas Kalau Masih Di bawah Ratanya KKM Kita Berarti Belum Tuntas Nah Masih Ada Waktu Setelah PTS Masih Kita Mungkinkan Untuk Kita Lakukan Remedial Remedial Proses Kalau Masih Bisa Kita Lakukan Di dalam Proses Reguler Kita Sajikan Lagi Di Kelas Tapi Kalau Tidak Bisa Dilakukan Di dalam Proses Reguler Maka Kita Sediakan Waktu Khusus Untuk Memang Meremedial Mereka Nah Begitu Bapak Dan Ibu Kalau Setelah PTS Itu Diajarkan Lagi Nah Gitu Ya Bapak Dan Ibu Boleh Juga Nanti Disajikan Di Pas Sehingga Kita Bisa Memperoleh Data Yang Lengkap Untuk Memastikan Bahwa Kompetensi Peserta Didik Sudah Mencapai Target Ketuntasan Atau Belum Nah Ini Kalau Kita Bicara Bagaimana Memotret Hasil Belajar Peserta Didik Kita Gitu Ya Bapak Dan Ibu Nah Sekarang Kita Kembali Ke Asesmen Tadi Saya Tadi Sudah Sampaikan Asesmen Itu Adalah Merupakan Program Yang Target Utamanya Adalah Mengukur Bagaimana Ketercapaian Mutu Di Dalam Sebuah Satuan Pendidikan Artinya Kalau Kita Pahami Betul Definisi Tadi Bapak Dan Ibu Bahwa Yang Namanya Asesmen Nasional Yang Di Dalamnya Ada AKM Yang Di Dalamnya Ada Survei Karakter Yang Di Dalamnya Ada Survei Lingkungan Ini Adalah Salah Satu Perangkatnya Pemerintah Yang Tujuan Akhirnya Adalah Untuk Pemetaan Mutu Gitu Bapak Dan Ibu Tidak Untuk Memotret Bagaimana Hasil Belajar Individu Persiswa Itu Udah Urusan Guru Si A Tuntas Tidak Tuntas Si A Berhak Lanjut Ke Kompetensi Berikutnya Atau Tidak Itu Diserahkan Ke Bapak Dan Ibu Cuma Pemerintah Pengen Tau Apakah Proses Yang Bapak Dan Ibu Lakukan Sudah Berkualitas Sudah Bermutuk Bapak Dan Ibu Selain Dengan Melalui Supervisi Kepala Sekolah Supervisinya Pengawas Sekolah Supervisinya LPMP Selain Melalui Pengisian PMP Pemetaan Mutu Pendidikan Selain Melalui EDS Selain Melalui Apa Pengisian Dapodi Itu Bapak Dan Ibu Selain Melalui Akreditasi Nasional Salah Satu Perangkat Yang Dimiliki Pemerintah Kedepannya Sebagai Pengganti UN Itu Bapak Dan Ibu Jadi Kalau Terkait Dengan Bagaimana Mengevaluasi Mutu Proses Asesmen Nasional Ini Tidak Menggantikan UN Karena Sama Posisinya Dengan UN Jadi Kalau Kemarin UN Dilihat Sebagai Salah Satu Perangkat Untuk Melihat Mutu Tidak Ada Kaitannya Dengan Kelulusan Tidak Ada Mungkin Aman-Aman Saja Tidak Ada Banyak Protes Bapak Dan Ibu Persoalannya UN Yang Sudah Tadi Saya Sampaikan Ada Beberapa Penyimpangan Kemudian Dikaitkan Dengan Kelulusan Lebih Jauhnya Lagi Dikaitkan Dengan Prestige Dengan Hal-hal Politis Bapak Dan Ibu Asesmen Ini Bapak Dan Ibu Menjadi Salah Satu Perangkat Untuk Pemerintah Memotret Bagaimana Layanan Pendidikan Yang Disajikan Satuan Satuan Pendidikan Dengan Nah Tadi Karena Ini Tujuannya Memotret Bagaimana Penyelenggaraan Pendidikan Di Satuan Pendidikan Maka Yang Disasar Tidak Perlu Seluruh Siswa Karena Kalau Seluruh Siswa Lagi Khawatirnya Nanti Kembali Lagi Menjadi Sebuah Apa Pemikiran Bahwa Ini Adalah Hasil Individu Tidak Yang Nanti Disasar Di Dalam Kegiatan Asesmen Nasional Ini Hanyalah Sample Dari Siswa-siswa Yang Ada Di Sekolah Bapak Dan Ibu Kalau Sample Kan Tidak Artinya Sample Ini Mewakili Nama Sekolah Ketika Bapak Dan Ibu Diminta Untuk Mengirimkan Sekian Anak Untuk Mengikuti Asesmen Nasional Begitu Bapak Dan Ibu Sekian Anak Itu Menggambarkan Penyelenggaraan Pendidikan Yang Sudah Dilakukan Oleh Bapak Dan Ibu Begitu Ya Bapak Dan Ibu Itu Jadi Tidak Terkait Dengan Terima Kasih Pak Malik Sudah Mengingatkan Tidak Terkait Dengan Apa Bagaimana Pencapaian Perindividu Dari Para Peserta Didik Kita Dan Bagaimana Apa Kaitannya Dengan Kelulusan Nah Itu Jadi Kalau Terkait Dengan Bagaimana Mengukur Ketuntasan Belajar Peserta Didik Kita Nah Itu Memang Kewenangannya Ada di Bapak Dan Ibu Jadi Kepercayaannya Dipercayakan Secara penuh Kepada Bapak Dan Ibu Bahwa Yang Sudah Naik Ke Kelas Dua Itu Sudah Dipastikan Memang Sudah Tuntas Di Kelas Satu Masuk Ke Kelas Tiga Begitupun Sudah Tuntas Di Kelas Dua Dan Seterusnya Begitu ya Bapak Dan Ibu Nah Lanjut ya Pak Wahyu Bapak Dan Ibu Jadi Nanti Bapak Dan Ibu Terkait Dengan Memotret Bagaimana Mutu Dari Satuan Pendidikan Pemerintah Ini Akan Menjalankan Yang Namanya Asesmen Nasional Dengan Sasarannya Adalah Pertama Kepala Sekolah Jadi Seluruh Kepala Sekolah Wajib Ikut Asesmen Nasional Yang Kedua Guru Seluruh Guru Juga Diwajibkan Ikut Asesmen Nasional Akan Ada Waktu Sekitar Dua Minggu Untuk Bapak Dan Ibu Ikut Asesmen Nasional Ini Jadi Kalau Hari Pertama Tidak Bisa Masih Dimungkinkan Hari Kedua Sampai Hari Ke 14 Untuk Bapak Dan Ibu Guru Mengikuti Asesmen Nasional Kenapa Harus Seluruh Kepala Sekolah Harus Seluruh Guru Supaya Data Yang Kami Peroleh Pemerintah Peroleh Itu Betul-betul Data Yang Sesuai Dengan Kondisi Di Sekolah Bapak Dan Ibu Jadi Keterwakilan Dari Sisi Kepala Sekolah Dan Gurunya Itu Betul-betul Ada Bapak Dan Ibu Nah Sementara Untuk Siswanya Itu Hanya Sebagian Saja Bapak Dan Ibu Tidak Seluruh Siswa Tidak Seluruh Siswa Dari Kelas 1 Sampai Kelas 6 Tidak Dan Hanya Di Kelas 5 Itu Pun Tidak Seluruhnya Yang Ditargetkan Bapak Dan Ibu Untuk Kelas 5 Itu Hanya 30 Orang Saja Sudah Ada Ketentuannya Nanti Untuk Di Tahun 2021 Nanti Akan Dipilih Secara Rendem Oleh Pemerintah Jadi Bapak Dan Ibu Sudah Terima Daftar Nama Siapa Siapa Yang Akan Ikut Asesmen Nasional Sudah Ada Daftar Nama 30 Anak Yang Ikut Asesmen Nasional Sudah Ada Daftar Namanya Nah Nanti 30 Anak Ini Akan Mewakili Sekolah Bapak Dan Ibu Begitu Ya Akan Mewakili Sekolah Bapak Dan Ibu Dan 30 Anak Ini Yang Kemudian Jawaban Dari Mereka Itu Yang Akan Menggambarkan Bagaimana Proses Pembelajaran Bagaimana Mutu Pembelajaran Yang Ada Di Sekolah Bapak Dan Ibu Jadi 30 Anak Ini Akan Menggambarkan Bagaimana Layanan Pembelajaran Yang Ada Di Al-Ajar BSD Ini Begitu Bapak Ibu Bagaimana 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 Kalau Siswanya Kurang Dari 30 Semua Anak Berarti Kalau Lebih Dari 30 Yang Akan Dipilih Hanya 30 Saja Siapa Yang Milih Cuma Pemerintah Jadi Pemerintah Nanti Yang Kasih Daftar Namanya Bukan Sekolah Yang Mengajukan Karena Kalau Sekolah Yang Mengajukan Awatirnya Nanti Ada Proses Seleksi Gitu Di Sekolah Yang Dikirim Hanya Sekolah Peserta Didik Yang Pinter Pinter Gitu Tapi Kalau Pemerintah Yang Menentakkan Jadi Pemerintah Tidak Tidak Memilih Tidak Tau Bagaimana Karakteristik Peserta Didik Itu Dengan Harapan Kita Bisa Punya Data Yang Valid Terkait Dengan Bagaimana Layanan Mutu Pembelajaran Di Sekolah Bapak Dan Ibu Begitu Nah Untuk 30 Anak Ini Nanti Akan Disajikan Tiga Soal Surpay Lingkungan Kalau Untuk Guru Dan Kepala Sekolah AKM Enggak Jadi Bapak Dan Ibu Enggak Diukur Lagi AKM Literasi Numerasinya Enggak Literasi Membacanya Juga Tidak Itu Ya Bapak Dan Ibu Kalau Untuk Siswa Tiga Tidak Sudah 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 Ditetapkan Seperti Apa Teknisnya Bapak Dan Ibu Bisa Baca Saya Pikir Banyak Sudah Banyak Informasi Beredar Secara Dunia Maya Terkait Dengan Bagaimana Teknis Pelaksanaan Asesmen Nasional Ini Nah Itu Nanti Bapak Dan Ibu Yang Akan Dilakukan Terkait Dengan Asesmen Nasional Di Tahun 2021 Jadi Siswa Yang Sekarang Duduk Di Kelas 4 Di Agustus Besok Duduk Di Kelas 5 Bapak Dan Ibu Nah Mereka Akan Dijadikan Sample 30 Orang Saja Akan Dipilih Untuk Mengikuti Asesmen Nasional Nah Jadi Dari Sekarang Kalau Bapak Dan Ibu Mau Mencoba Membiasakan Gitu Ya Kepada Seluruh Anak Di Kelas 4 Karena Siapapun Akan Berpotensi Jadi Peserta Bapak Dan Ibu Jadi Sasaran Maka Kalau Bisa Kalau Bapak Dan Ibu Sekarang Punya Kelas 4 Ada Paralel Ada 3 Kelas Maka 3 Kelas Kita Biasakan Untuk Terbiasa Menghadapi Soal Seperti AKM Asesmen Kompetensi Mandiri Karena Supaya Nanti Pas Di Bulan Agustus Ketika Mereka Duduk Di Kelas 5 Di Awal Tahun Ajaran Mereka Sudah Biasa Terima Soal Seperti Itu Gitu Bapak Dan Ibu Mohon Ijin Ya Bapak Dan Ibu Tadi Saya Sudah Diingatkan Oleh Pak Malik Untuk Beristirahat Mengajak Bapak Ibu Istirahat Di Pukul 10 Ini Sudah Lewat 4 Menit Pak Malik Mohon Ijin Kita Selesaikan Dulu Untuk Pembahasan Yang pertama Boleh Halo Pak Malik Boleh Terima Yang Jawa Bukan Pak Malik Selamat Padahal Hadir Hadir Ibu Hadir Terima Kasih Pak Malik Selamat Pagi Siap 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 Saya nyunggu Memastikan Bapak Ibu Hadir Enggak Di Sana Siap 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 Bu Ibu Siap Siap Pak Malik Ada Di Jadwal Ini Jam 10 Sampai 10 15 Isirahat Kita Teman-teman Masih kuat kan Teman-teman Bapak Ibu Masih kuat kan Isirahat Masih Selamat sore Masih Pak Tidak Cuma sedikit K Bunyit Merah Tuh Halo Pak Malik Kita lanjut Kalau gitu Kita isirahat Sampai sini Dulu Pak Malik Ya Gimana Pak Malik Tanya Tanggung Pak Malik Istirahat Sebelum Tutup Ada Pantun Ke Bekasi Beli ikan Kemarokonek Pendati Terima kasih Kami ucapkan Kepada Budi Koy Yang baik hati Asyik Terima kasih Pak Ayu Oke Pak Ayu Bapak Malik Dan Bapak Ibu Semuanya Baik Ini Bicara teknis Untuk Alokasi Waktu Nanti Empat Menit Lagi Sebelum Kita Isirahat Ini Gambaran Alokasi Waktu Jadi Kalau Di UN Itu Ada Empat Hari Untuk Empat Mata Pelajaran Berbeda Kalau Di UN Kalau Di Asesmen Nasional Ini Hanya Dua Hari Untuk SD SMP SMA SMK Itu Hanya Dua Hari Saja Dimana Hari Pertama Sudah Ditetapkan Ada Tes Apa Kemudian Hari Kedua Ada Tes Apa Sudah Ditetapkan Bapak Dan Ibu Seperti Yang Digambarkan Di Bahan Tayang Saya Ini Kemudian Bapak Dan Ibu Yang Menarik Yang Nanti Akan Menjadi Fokus Obrolan Kita Lebih Mendalam Bahwa Tidak Hanya Ada Asesmen Nasional Tapi Juga Ada Asesmen Kelas Begitu Ya Bapak Dan Ibu Tidak Hanya Ada Asesmen Nasional Tapi Ada Asesmen Kelas Dimana Bapak Dan Ibu Pertama Kalau Asesmen Nasional Yang Menyajikan AKM Nasional Fungsinya Itu untuk Mengevaluasi Kualitas Kalau AKM Kelas Itu Fungsinya Untuk Memahami Hasil Belajar Individu Peserta Didik Jadi Kalau Tadi Saya Kaitkan Dengan Pentingnya Bapak Dan Ibu Melakukan PH PES PAS Selain Itu Bapak Dan Ibu Juga Penting Melakukan AKM Kelas Jadi Kalau Sekarang Ini Ada Rumor Ada Isu Ada Obrolan Terkait Diagnosis Pembelajaran AKM Kelas Ini Salah Satu Aperangkat Untuk Melakukan Diagnosis Pembelajaran Jadi Selain Ada PH Selain Ada PTS Selain Ada PAS Bapak Dan Ibu Guru Juga Diharapkan Melakukan Yang Namanya AKM Kelas Di Mana Bapak Dan Ibu Untuk AKM Nasional Sampelnya Itu Peserta Didik Kelas 5 Kelas 8 Kelas 11 Kalau Untuk Asesmen Nasional Kalau Untuk Asesmen Kelas Itu Peruntukannya Hanya Untuk Peserta Didik Di Kelas 2 Itu Tidak Sample Seluruhnya Serta Peserta Didik Nanti Di Kelas 12 Nah Kalau Untuk Yang Di Kelas 2 Begitu Ya Bapak Dan Ibu Kalau Untuk Yang Di Kelas 2 Jelas Ini Untuk Diagnosis Tapi Kalau Untuk Yang Di Kelas 12 Ini Untuk Dan Itu Pun Sifatnya Tidak Diwajibkan Bagi Peserta Didik Yang Mau Aja Gitu Nah Untuk AKM Nasional Pelaksanaannya Tersandar Artinya Waktunya Ditetapkan Instrumennya Juga Sudah Disiapkan Oleh Pemerintah Gitu Sedangkan Untuk AKM Kelas Pelaksanaannya Itu Oleh Guru Di Kelas Gitu Ya Apakah Tidak Sekolah Karena Ini Bicara Terkait Dengan Mendiang Kemampuan Di Sekolah Maka Oleh Guru Secara Kolektif Di Sekolah Begitu Ya Bapak Dan Ibu Artinya Penyiapan Soalnya Itu Juga Kolektif Di Sekolah Tersebut Kemudian Pelaksanaannya Juga Memang Ditetapkan Oleh Sekolah Mau Kapan Teknisnya Mau Bagaimana Itu Sekolah Yang Menyelenggarakan Untuk Yang AKM Kelas Jadi Kembali Kepertanyaan Tadi Ke Pak Wahyu Bagaimana Kemudian Guru-guru Mengukur Hasil Belajarnya Peserta Didik Selain Ada PH Selain Ada PTS Selain Ada PAS Guru Juga Diharapkan Melalui Melakukan Diagnosis Pembelajaran Dengan Menyajikan AKM Kelas Minimalnya Di Kelas Dua Begitu Ya Bapak Dan Ibu Untuk Mendiagnosis Bagaimana Kondisi Peserta Didik Kita Supaya Proses Pembelajaran Yang Disajikan Itu Sesuai Dengan Kebutuhan Para Peserta Didik Kita Barangkali Itu Pembuka Awal Dari Saya Terkait Dengan Pelaksanaan Asesmen Nasional Lebih Dalamnya Terkait Dengan Asesmen Kompetensi Minimu Mudah-mudahan Membuka Pemikiran Bapak Dan Ibu Karena Ini Akan Istirahat Dulu Begitu Informasi Dari Bapak Moderator Kita Saya Kembalikan Kepamalikul Selamat Pagi Siap Selamat Sore Istirahat Selamat 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 Bu Niko Terima kasih Atas Paparannya Dari Prolog Dari K13 Menuju Apa Kesempurnaan Sampai Abad 21 Dan Sebagainya Masuk Ke Asesmen Baru Sampai AKM Nasional AKM Kelas Seperti itu Nanti Kita Selanjut Lagi Selanjutnya Bapak Ibu Guru Kita Isirahat Rehat Kita Nelihat Ibu Niko Berlukan Isirahat Juga Takutnya Apa Namanya Terhaus Nanti Kita Isirahat Bapak Ibu Kira-kira 10 menit Tepat 15 Bapak Ibu Tengah 10 Pak Mulai Baik Oke Sekarang Jam 10 Seperempat Kita Tengah 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 Baik Kita Isirahat Berarti Kira-kira 15 Bapak Kepala Sekolah Ini Mohon Izin Pak Yang Rumahnya Dekat Dekat Teman Kita Yang Pak Ulung Mohon Tiduran Bagaimana Pak Cah Tolong Dijabri Ke rumah Kita Bantu Untuk Komunikasi Apolo Ngantuk Katanya Baik Isirahat Sejenak Kita Mulai Dari Sekarang Baik Terima Kasih Kameranya Oke Pak